Kemunculan adegan ini membuat enam pengawas di sekitarnya ketakutan. Lingkaran melengkung secara alami menguji kemampuan seseorang mengendalikan api. Kurva dan lebar lingkaran akan menghilangkan siapapun yang berada di bawah level 3. Hal ini juga menunjukkan bahwa kemampuan seseorang dalam mengendalikan api dapat tercermin dalam dua aspek, jarak dan lebar api. Lingkaran melengkung itu lebarnya 3 inci, tapi nyala apinya setipis sehelai rambut. Seseorang segera pergi ke pintu masuk lingkaran melengkung dan menemukan bahwa nyala api di pintu masuk juga sama sempitnya. Untuk mampu mempertahankan nyala api tipis melalui 49 kurva, kesulitan tes ini jauh melebihi kesulitan tes itu sendiri. Segera, supervisor berlari ke arah tiga orang di tengah dan memberi tahu mereka tentang situasinya. Setelah mendengar ini, tetua di tengah memandang Luan dengan heran dan sedikit mengernyit. Dia tidak tahu maksudnya ini. Satu-satunya penjelasan yang terpikir olehnya adalah dia ingin menunjukkan kemampuannya. Namun, bagaimanapun juga, pemuda ini telah berhasil melewati ujian pertama. Segera, seorang supervisor mengumumkan dengan lantang, Luan, lulus. Mendengar ini, orang-orang di kamar dagang keluarga Dong menghela nafas lega. Ekspresi Dong Hao tampak hidup kembali. Hasil Luan terkait dengan masa depan kamar dagang. Setelah beberapa saat, semua kontestan telah menyelesaikan tantangannya. Hanya di babak pertama, 40 kontestan tersingkir. Di antara mereka, semua apoteker tingkat 2 tersingkir, dan 20 apoteker tingkat 3 tersingkir. Setelah lingkaran melengkung dihilangkan, meja batu di depan semua orang kembali bersih. Semua orang melihat ke tengah. Tetua di tengah tidak membuang waktu dan langsung mengumumkan dengan lantang. Sekarang, tes kedua dimulai. Dalam alkimia kita, ada banyak bahan yang perlu dimurnikan. Ini termasuk biji, solusi, dan sebagainya. Oleh karena itu, ujian kedua adalah pemurnian. Kata sesepuh dengan lantang. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada semua pengawas. Setelah menerima pesanan, pengawas segera menghampiri masing-masing kontestan dan mengeluarkan batu hitam dari cincinnya dan meletakkannya di atas meja. Segera, seorang supervisor meletakkan batu hitam di meja Luan. Luan memandangi batu hitam itu. Panjang, lebar, dan tingginya sekitar satu kaki. Itu tidak dianggap besar untuk biji. Bahkan, jumlahnya dianggap kecil. Namun batu hitam itu sangat terang. Ada kebenaran dalam biji, dan semakin cerah bijinya, semakin keras pula. Ketika pengawas selesai membagikan biji, banyak apoteker di arena telah mengubah ekspresi mereka. Jelas sekali bahwa para apoteker ini mengenali asal-muasal batu hitam tersebut. Hanya Luan yang tidak mengerti. Sang tetua berkata dengan lantang, apa yang ada di hadapanmu adalah hajar aswat murni, dan aku yakin banyak di antara kalian yang sudah mengenalinya. Memurnikannya cukup merepotkan. Namun, ukuran hajar aswat murni ini tidak bisa dianggap besar. Yang perlu kalian lakukan hanyalah memurnikan hajar aswat murni ini. Batas waktu, tiga batang dupa. Tiga dupa. Setelah mendengar kali ini, apakah itu di atas panggung atau di luar panggung, semua apoteker menarik napas dingin. Bahkan ekspresi Dong Hao pun berubah. Meskipun dia hanya seorang alkemis tingkat dua dan jarang melakukan pengobatan, sebagai presiden kamar dagang, dia secara alami memiliki pemahaman yang baik tentang semua jenis bahan. Kesulitan memurnikan hajar aswat murni bisa dikatakan sangat tinggi, terutama bagi seorang alkemis level tiga. Untuk obsidian setinggi satu kaki seperti itu, masih mungkin untuk memurnikannya dalam waktu satu jam. Namun, jika hanya membutuhkan waktu tiga batang dupa, itu akan sama sulitnya dengan naik ke surga. Seperti yang diharapkan, ekspresi semua alkemis level tiga menjadi tidak nyaman. Namun, ini adalah sebuah kompetisi, dan tidak ada yang bisa mundur. Setelah perintah tetua, semua orang segera mengeluarkan tungku alkimia mereka sendiri. Semua jenis tungku alkimia dikeluarkan dari masing-masing cincin apoteker. Ada juga tingkatan tungku alkimia yang berbeda. Jelas sekali bahwa tungku alkimia alkemis level 4 satu tingkat lebih tinggi daripada tungku alkimia alkemis level 3. Namun, bahkan tungku alkimia milik alkemis level 3 tidak bisa diremehkan. Lagipula, mereka yang bisa berpartisipasi dalam kompetisi ini semuanya adalah alkemis level 3 yang luar biasa. Tungku alkimia mereka bukanlah barang biasa. Pada saat yang sama, tiga batang dupa tinggi dibawa ke tengah panggung dan dinyalakan. Setelah dupa dinyalakan, semua kontestan segera mengambil hajar aswat murni dan melemparkannya ke dalam tungku alkimia. Kemudian, mereka melemparkan apinya sendiri ke dalam tungku alkimia dan mulai memurnikannya. Termasuk para alkemis level 4, semua orang dengan cemas menyibukkan diri. Namun, dengan sangat cepat, penonton di bawah panggung melihat seorang pemuda aneh di atas panggung. Dia tidak bergerak sama sekali. Benar, itu adalah Luan. Luan sedikit mengernyit saat dia melihat batu hitam murni di depannya. Dia tidak bergerak sama sekali. Bukan karena dia tidak ingin bergerak, tapi dia tidak tahu bagaimana cara bergerak. Memurnikan segala jenis biji mungkin sama bagi orang lain. Mereka hanya perlu menggunakan api untuk membakarnya. Namun, bagi Luan, setiap biji memerlukan metode yang berbeda. Ini juga karena kekuatan api suci surga ke-9. Api suci surga ke-9 dapat membakar segalanya, termasuk bahan-bahan yang perlu dimurnikan. Luan tidak mengetahui aturan bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan hajar aswat murni, jadi dia tidak berani melakukannya. Dia hanya bisa mengamati bagaimana orang lain memurnikan batu hitam murni dan jenis bahan apa yang mereka murnikan sebelum dia bisa melakukannya. Di bawah panggung, orang-orang dari kamar dagang klan Dong panik saat melihat Luan tidak melakukan apapun selain melihat sekeliling. Dong Hao bahkan lebih cemas dan tidak nyaman. Dia tahu bahwa dua alkemis lainnya pasti tidak akan mampu melewati babak ini. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang Luan, Dong Hao sangat mengenal alkemis lainnya. Dia bahkan lebih menyadari kemampuan mereka. Untuk babak ini, satu-satunya harapannya adalah Luan. Jika Luan tidak bisa melewati babak ini, maka kamar dagang klan Dong akan dimusnahkan sepenuhnya. Waktu berlalu dengan lambat, dan Dupa terbakar dengan cepat. Segera, Dupa pertama telah mencapai ujungnya. Pada saat ini, dua hingga tiga alkemis level empat tiba-tiba mengangkat tangan mereka. Apakah mereka berhasil? Kerumunan di bawah panggung terkejut dan buru-buru menoleh. Memang benar, ada sejumlah batu hitam murni di hadapan setiap alkemis. Namun, dibandingkan dengan satu kaki sebelumnya, batu hitam murni di atas meja batu telah menjadi potongan yang sangat kecil. Setiap bagian berukuran kurang dari satu inci, dan setiap alkemis tidak memiliki lebih dari enam bagian. Mata Luan sedikit menyipit saat melihat pemandangan ini. Dia berbeda dari yang lain. Dia telah memperhatikan para alkemis ini dari awal hingga akhir. Sekarang setelah dia memahami bentuk hajar aswat yang dimurnikan, dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hajar aswat murni di depannya. Terlebih lagi, untungnya, alkemis level 4 yang sedang memurnikan di sisi lain memiliki kuali transparan. Meskipun kuali transparan jarang ditemukan, namun tidak dianggap langka. Dengan cara ini, Luan dapat melihat bagaimana nyala api menyala dan bagaimana pemurniannya selangkah demi selangkah. Ini setara dengan pelajaran langsung untuk dipelajari Luan dengan cepat. Ketika dupa pertama terbakar seluruhnya, lebih dari separuh alkemis level 4 telah berhasil menyempurnakan batu hitam murni, termasuk pengguna kuali transparan. Setelah berhasil belajar, Luan menarik napas ringan dan akhirnya mengalihkan pandangannya. Saat ini, seorang supervisor tiba-tiba berjalan di depannya. Ekspresi penyelia itu dingin ketika dia bertanya pada Luan, apakah kamu akan menyempurnakannya atau tidak? Jika kamu masih tidak melakukannya, aku anggap kamu telah kalah. Luan terkejut saat mendengar ini. Lalu, dia tersenyum dan berkata, saya akan mulai sekarang. Kemudian, Luan mengulurkan tangannya dan kuali es segera muncul di hadapannya. Dengan kemunculan deep ice, udara dingin yang mengerikan segera menyebar. Bahkan supervisor di sampingnya gemetar dan buru-buru mundur ke kejauhan. Dengan kemunculan deep ice, api beberapa alkemis tidak jauh dari situ langsung mereduk. Mereka sangat terkena dampaknya. Adegan ini langsung menarik perhatian semua orang. Bagaimanapun, keterlambatan Luan dalam memurnikan Hajar Aswad Murni telah menimbulkan banyak diskusi. Sekarang dia tiba-tiba membuat hal seperti itu. Tentu saja itu lebih membingungkan. Kuali es. Bahkan orang tua di tengah terkejut dan mengerutkan kening. Memurnikan api yang dibutuhkan. Fungsi Kuali adalah untuk mengumpulkan api dan meningkatkan kekuatan api. Oleh karena itu, Kuali memiliki efek memicu nyala api. Namun, Kuali es sangat menahan api. Apa yang sedang dilakukan pemuda ini? Di bawah panggung, ekspresi kamar dagang keluarga dong berubah. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Luan memurnikan obat sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikannya. Melihat kemunculan ice cauldron, semua orang tersentak. Kemudian, mereka melihat Luan mengambil Hajar Aswad Murni dan memasukkannya ke dalam Kuali dengan mata kepala mereka sendiri. Kemudian, nyala api menyala di dalam Kuali es. Apinya tidak membaras seperti yang lainnya. Sebaliknya, ia terbakar dengan tenang. Karena Kuali es itu transparan, semua orang melihat nyala api itu begitu sunyi seolah-olah sedang bercanda. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka mencibir dan menggelengkan kepala. Bahkan alkemis tingkat 4 yang telah berhasil memurnikan Hajar Aswad Murni tidak dapat dimurnikan dengan metode ini. Namun, tiba-tiba orang-orang ini tidak bisa tertawa lagi. Di saat yang sama, mata mereka melebar dan mulut mereka ternganga. Ekspresi mereka dipenuhi rasa tidak percaya dan kaget. Ini karena mereka melihat batu hitam murni yang keras meleleh dengan cepat di dalam nyala api. 592 Saat batu hitam murni meleleh, seluruh arena menjadi sunyi. Di bawah pengawasan orang banyak, batu hitam murni meleleh seperti es dalam nyala api, atau bahkan lebih cepat. Di bawah kobaran api, seolah-olah batu hitam murni itu hanya lelucon. Tak hanya itu, batu hitam murni yang meleleh pun mulai menguap. Mata Luan menyipit saat melihat ini. Meski kelihatannya batu hitam murni itu ada di dalam nyala api, ternyata tidak. Api yang bisa menyentuh batu hitam murni semuanya berada di bawah kendalinya. Dia perlu mengupasnya sedikit demi sedikit dan memurnikannya sedikit demi sedikit. Jika ada kesalahan sekecil apapun, batu hitam murni itu akan terbakar seluruhnya oleh api suci surga ke-9. Namun, meski kecepatannya sangat lambat, itu cukup mengejutkan semua orang. Wajah semua orang dipenuhi rasa tidak percaya, termasuk master kedokteran tingkat 4. Bahkan mereka tidak bisa mencapai kecepatan leleh seperti itu. Anggota kamar dagang keluarga Dong sangat bersemangat hingga mereka hampir melompat. Orang yang paling bahagia tentu saja adalah Dong Hao. Dia bahkan tidak berusaha menyembunyikan kegembiraannya. Tetua di tengah juga memandang Luan dengan ekspresi serius. Tidak peduli apapun, ini membuktikan bahwa pemuda ini memiliki nyala api yang sangat kuat. Pada saat ini, tetua itu tercengang. Mungkinkah dia memilih menggunakan api untuk melewati cincin melengkung untuk mencegah batunya terbakar? Namun, tidak peduli apa yang dipikirkan orang-orang ini, batu hitam murni itu meleleh dalam waktu singkat. Setelah meleleh, Luan menyebarkan apinya ke samping dan mengambil zat padat di dalam cairan. Zat padat ini adalah inti sebenarnya dari oksidian. Luan dengan cepat membakar cairan itu, dan apinya menghilang. Kemudian, padatan kental itu perlahan menyatu. Sebenarnya proses kondensasi suatu zat kembali menjadi padat juga memerlukan nyala api. Namun, Luan tidak menggunakan api apapun. Dia takut api suci surga ke-9 akan membakar substansi itu menjadi ketiadaan. Karena itu, dia memanfaatkan udara dingin. Udara dingin dapat membekukan segalanya dalam sekejap, tidak terkecuali oksidian. Dengan sangat cepat, semua zat padat terkondensasi menjadi kristal. Melihat kristal rapi di tangannya, Luan akhirnya menghela nafas lega. Kemudian, dia mengambil deep ice dan meletakkan kristal itu di atas meja. Dari awal hingga akhir, seluruh prosesnya bahkan tidak memakan waktu untuk menyeduh secangkir teh. Kristal hitam pekat muncul di atas meja, menarik perhatian semua orang. Kristal itu berukuran kurang dari satu inci, tetapi sementara yang lain memiliki beberapa bagian, Luan hanya memiliki satu. Bukankah itu sedikit aneh? Seorang supervisor berjalan ke arah Luan dan memandang Luan dengan bingung ketika dia bertanya, kamu sudah selesai menyempurnakan. Iya, Luan menganggup dan menjawab dengan sopan. Pengawas itu memandangi oksidian di atas meja batu dan berpikir sejenak. Dia tidak bertindak sendiri dan mengambil oksidian itu. Namun, saat dia memegang oksidian di tangannya, dia tidak berani menyentuhnya karena hawa dingin yang menusuk tulang. Ini adalah hasil dari Luan yang menghilangkan rasa dinginnya. Pengawas dengan cepat membawa batu hitam murni ke depan orang yang lebih tua. Setelah tetua itu melihatnya dengan hati-hati, wajahnya menjadi semakin terkejut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Luan, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Namun, tetua segera mengatakan sesuatu kepada supervisor, dan supervisor dengan lantang mengumumkan, Luan telah melewati tahap kedua. Begitu pengumuman dibuat, semua orang berseru kaget, diikuti tepuk tangan meriah. Mau bagaimana lagi, Luan berada di area apoteker level 3, dan dia adalah apoteker level 3 pertama yang lulus ujian. Dong Hao, yang awalnya gugup, sangat senang hingga dia hampir melompat ketika mendengar pengumuman itu. Pada saat ini, reaksi ekstrim Dong Hao diperhatikan oleh semua orang. Jelas sekali bahwa pemuda ini adalah apoteker misterius keluarga Dong. Waktu berlalu dengan lambat, dan tak lama kemudian, dua batang dupa yang tersisa terbakar abis. Benar saja, semua apoteker level 4 lulus, dan hanya tersisa delapan apoteker level 3. Selain Luan, tujuh apoteker level 3 lainnya semuanya berada di puncak level 3. Mereka telah lama menjadi apoteker level 3 dan merupakan yang terbaik dari yang terbaik. Akibatnya, hanya tersisa 28 apoteker level 3. Ada total 3 tahap hari ini. Pada awalnya, dikatakan bahwa 2 per 3 dari apoteker level 3 akan dieliminasi. Namun persaingan tidak berhenti hanya karena target tercapai. Tetua itu berbicara lagi dan dengan lantang berkata, tahap ketiga adalah memadatkan pil. Padatkan pilnya. Luan tercengang saat mendengar ini. Mengondensasi pil adalah langkah terakhir dalam menyempurnakan pil. Bagaimana cara mengujinya? Namun, Luan telah meremehkan kekuatan persatuan apoteker. Anggota persekutuan apoteker membawa tungku alkimia yang telah mereka persiapkan sebelumnya di depan masing-masing apoteker. Ketika tungku alkimia ditempatkan di depan Luan, dia terkejut menemukan bahwa ada pil yang hampir habis di dalamnya. Dilihat dari keadaan cairan di dalamnya, hanya langkah terakhir dari kondensasi pil yang tersisa. Tungku alkimia di depanmu mengandung keadaan cair dari pil guntur kilat tingkat 3. Jelas, langkah terakhir adalah memadatkan pilnya. Siapapun yang berhasil memadatkan pil akan lulus ujian. Penatua itu berhenti sejenak sebelum melanjutkan, saya tahu bahwa pil Flash Thunder bukanlah pil biasa. Wajar jika Anda tidak tahu cara memadatkan pil tersebut, saya hanya akan memberi Anda petunjuk, yaitu jangan melebihi waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Jika tidak, energi petir dalam Flash Thunder pil akan menghilang ke udara, dan pil tersebut akan kehilangan efek pengobatannya. Mengondensasi pil dalam waktu yang diperlukan untuk membakar dupa. Semua orang terkejut, tidak hanya apotekar level 3, bahkan apotekar level 4 pun sedikit mengernyit. Itu tidak bisa membantu. Ini adalah pertama kalinya mereka menyempurnakan Flash Thunder pil. Mereka hanya bisa mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk mengetahui metode dan proses memadatkan pil. Sekarang, tes ketiga dimulai. Mengikuti perintah tersebut, semua apotekar menundukkan kepala dan dengan cermat mempelajari cairan di tungku alkimia. Pertama, mereka perlu menganalisis komposisi berbagai bahan dalam cairan. Cara memadatkan pil sangat erat kaitannya dengan bahan-bahannya. Dengan kata lain, tes pertama dalam memadatkan pil adalah setengah tes kemampuan analitis seseorang. Tidak terkecuali Luan, dia tidak tahu bahan dari Flash Thunder pil, jadi dia hanya bisa dengan cepat mengamati permukaannya. Dia bahkan tidak berani menggunakan 9 matahari-matahari trik untuk menyelidiki bagian dalam pil. Ia takut panas akan menyebabkan cairan kehilangan efektivitasnya. Luan telah membaca banyak buku setiap hari selama sebulan di kota Yuan San untuk menambah pengetahuannya tentang alkimia. Namun, dalam hal pengetahuan, masih ada kesenjangan besar antara dia dan orang-orang yang telah menjadi apoteker sepanjang hidup mereka. Dengan sangat cepat, apoteker tingkat 4 menganalisis bahan-bahannya dan mulai memadatkan pilnya. Setelah beberapa saat, apoteker tingkat 4 mulai mengambil tindakan satu demi satu. Semakin tinggi kemampuannya, semakin lama waktu yang dihabiskan untuk memurnikan pil, dan semakin jelas persepsi seseorang terhadap berbagai bahan. Dibandingkan dengan apoteker level 4, apoteker level 3 semuanya mengerutkan kening. Tidak ada yang bisa mengambil tindakan. Melihat adegan ini, penonton di bawah panggung menghela nafas dan menggelengkan kepala. Tampaknya setelah ketiga tes ini, hanya apoteker level 4 yang tersisa. Tes ini terlalu kejam, dan kecepatan eliminasinya terlalu cepat. Di bawah panggung, Dong Hao juga sedikit menggelengkan kepalanya. Namun, dia tidak sedih. Dia sudah senang Luan bisa sampai sejauh ini. Bahkan jika dia tersingkir di tes terakhir, dia bisa menerimanya. Dengan ini, reputasi kamar dagang keluarga Dong telah sepenuhnya kokoh di antara kamar dagang kelas 2. Luan, yang berada di atas panggung, tentu saja tidak tahu apa yang dipikirkan Dong Hao. Saat ini, dia benar-benar fokus pada cairan. Sekarang setengah jam telah berlalu, dia masih belum bisa menebak dengan akurat nama bahan apapun. Faktanya, dia mungkin tidak mengenali sebagian besar bahannya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan memfokuskan matanya. Tidak mungkin dia menyerah tanpa mengambil tindakan. Bahkan jika dia tidak bisa menebak ramuannya, bukan tidak mungkin dia memadatkan pilnya. Karena pil ini disebut pil flash thunder, secara alami pil ini terkait dengan atribut guntur. Semua zat di dunia pada akhirnya terbagi menjadi 8 atribut. Luan memilih untuk menyerah dalam menebak bahan-bahannya. Sebaliknya, dia mulai menganalisis proporsi 8 atribut dalam cairan tersebut. Selama proporsinya sama dengan cairan setelah dia mengembunkan pil, kemungkinan besar dia akan berhasil. Lagi pula, untuk sebagian besar pil, proporsi bahan setelah pil dikondensasi hampir sama dengan sebelumnya. Memikirkan hal ini, Luan mulai merasakannya lagi. Dia tidak tahu kenapa, tapi meski dia tidak mengetahui 6 atribut lainnya, dia bisa dengan jelas merasakan keberadaan masing-masing atribut. Segera, dia mengkonfirmasi proporsi atributnya. Lalu, dia mengambil tindakan. Luan bukanlah apoteker tingkat 3 pertama yang mengambil tindakan. Sebelumnya, tiga apoteker tingkat 3 telah mengambil tindakan, dan semuanya gagal. Saat Luan mengambil tindakan, hati kamar dagang keluarga Dong segera menegang. Bukan hanya kamar dagang keluarga Dong, tapi bahkan tatapan tetua pusat pun menjadi serius. Dia ingin melihat apakah pemuda ini akan mengejutkannya lagi. 593 Tindakan Luan mengejutkan semua orang. Semburan udara panas muncul di tangan kirinya, dan semburan udara dingin muncul di tangan kanannya. Kedua aliran udara itu turun dari langit secara bersamaan, menutupi seluruh permukaan cairan secara merata. Kemudian, mereka mulai meresap secara perlahan. Ketika dua aliran udara muncul di permukaan, dua orain ekstrim dan yang ekstrim bertabrakan dengan keras di dalam pil. Cairannya juga menjadi sangat tidak stabil, dan bahkan seluruh tungku pil pun berdengung. Banyak orang melihat ini. Keadaan tungku pil berarti energi di dalamnya sangat tidak stabil. Dan jika tidak stabil, pilnya tidak mungkin dipadatkan. Ini adalah pengetahuan umum. Sebagai seorang apoteker, Luan secara alami mengetahui hal ini. Rasio atribut dalam tungku pil berbeda, dan penolakan terhadap zat yin dan yang ekstrim juga akan berbeda. Alasan mengapa tindakannya lambat adalah untuk terus-menerus menyesuaikan rasionya. Seperti yang diharapkan, tungku pil dengan cepat menjadi stabil dan tidak bergerak sama sekali. Namun, Luan tidak bersuka cita karena stabilitas tungku pil, karena ini adalah prinsip dasarnya. Setelah sebulan belajar, dia tidak lagi bodoh tentang alkimia. Dia tahu bahwa apa yang disebut kondensasi pil sebenarnya adalah sejenis teknik penyegelan. Memadatkan cairan dalam jumlah besar dan menyegel semua efek obat di dalamnya adalah inti dari langkah terakhir memadatkan pil. Kuncinya adalah bagaimana cara memadatkan cairan secara ekstrim, dan bagaimana cara menutup efek pengobatan sepenuhnya. Luan menarik napas dalam-dalam. Setelah cairan benar-benar stabil dengan dua jenis energi, nyala api muncul di depannya. Kemudian, Luan mengangkat tangannya, dan tiba-tiba, cairan di tungku pil terangkat seluruhnya dari tungku pil dan ditempatkan di udara. Saat adegan ini muncul, semua orang langsung tercengang. Kita harus tahu bahwa tungku pil ini adalah tungku pil bermutu tinggi. Bagaimanapun, itu bisa memurnikan pil kelas 3. Proses pemurnian pil dilakukan di tungku pil. Menggunakan tungku pil memiliki keuntungan bawaan. Mengapa pemuda ini melakukan hal tersebut? Semua orang curiga. Hanya ekspresi Luan yang tidak berubah. Dia segera membungkus cairan itu dengan api. Dalam sekejap, panas api suci surga ke-9 menutupi seluruh cairan, dan cairan menjadi sangat tidak stabil. Kemudian, cairan tersebut mulai berubah menjadi gas. Namun meski begitu, seluruh gasnya terperangkap di dalam nyala api dan tidak bisa keluar sama sekali. Ini bukan hanya karena api suci 9 surga sangat kuat, tetapi juga karena Luan telah menggunakan energinya untuk mengendalikan cairan. Setelah itu, mata Luan sedikit menyipit. Lapisan es lain muncul, menyelimuti api suci 9 surga. Api suci 9 surga masih menyala dengan ganas di deep ice. Keduanya tidak saling mengganggu. Namun, Luan tiba-tiba mencabut api suci 9 surga, dan apinya menghilang dalam sekejap. Energi kekerasan di dalam api memadat dalam sekejap. Pada saat yang sama, Luan mati-matian menggunakan energinya untuk memadatkan gas. Saat ini, semua apotekar tingkat 4 telah selesai memadatkan pil mereka. Mampu menjadi apotekar tingkat 4 bukanlah soal keberuntungan. Untuk itu diperlukan akumulasi pengetahuan dan kekuatan yang hidup berdampingan. Dari segi pengetahuan, mereka jauh melampaui Luan, termasuk pengalaman mereka di bidang alkimia. Pada saat ini, guru surgawi tingkat 3 ke 7 juga telah gagal. Waktu yang tersisa kurang dari seperempat, dan hanya Luan yang tersisa di atas ring. Dengan demikian, ia secara alami menjadi fokus perhatian semua orang. Bahkan di bawah panggung, sebagian besar apotekar hadir. Semua orang melihat metode Luan dalam memadatkan pil dan menggelengkan kepala pada saat yang bersamaan. Pil kondensasi macam apa ini? Seseorang mengerutkan kening dan berkata, setelah cairan keluar dari tungku, efek obatnya akan tersebar luas. Ini masuk akal. Orang ini bahkan tidak mengetahui hal ini, dan dia berani ikut kompetisi. Pertanyaannya adalah, apa yang dia lakukan sekarang? Seseorang melihat penghalang es yang semakin mengecil di dalam ring dan berkata dengan ragu, bisakah dia memadatkan pil seperti ini? Siapa yang tahu? Mungkinkah dia ke sini untuk bermain di galeri? Suara-suara diskusi di sekitarnya memasuki telinga kamar dagang keluarga Dong, dan Dong Hao secara alami mendengarnya dengan jelas. Dia lebih cemas dari siapapun. Dia juga tidak tahu apa yang sedang dilakukan Luan. Jika memungkinkan, dia lebih suka meminta Luan menyerah. Jika bukan karena situasi saat ini, tidak ada yang akan mengatakan apapun bahkan jika Luan gagal. Pada saat itu, dia masih mendapatkan ketenaran dan kekayaan. Namun, Luan telah melakukan sesuatu yang sangat keterlaluan. Jika dia gagal, kamar dagang keluarga Dong akan sangat terhina. Dengan segala macam emosi, penonton menyaksikan Luan terus memadatkan pil. Selama waktu pembakaran Dupa belum habis, tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat untuk mengganggunya. Ini adalah aturannya. Namun, waktu untuk membakar Dupa terlalu cepat dan hampir habis. Saat ini, penghalang es Luan telah menjadi sangat kecil, hanya sebesar kepalan tangan. Pengawas memandang Luan sambil menyaksikan pembakaran Dupa. Akhirnya Dupa itu hampir habis terbakar. Supervisor itu perlahan mengangkat tangannya dan hendak mengumumkan. Saat ini, mata Luan menyipit. Tiba-tiba, dia membuka tangan kirinya, dan penghalang es terakhir menghilang tanpa jejak. Pada saat yang sama, sebuah pil muncul di udara. Tepuk. Luan meraih pil di tangannya. Pada saat yang sama, supervisor di sampingnya berteriak, waktunya habis. Dia berhasil. Mendengar ini, Luan menghela nafas lega. Untungnya, dia berhasil tepat waktu. Kalau tidak, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Semua orang di dalam dan di luar panggung tercengang. Jelas sekali, mereka tidak menyangka Luan akan mampu memproduksi pil sebelum waktunya habis. Namun, itu hanya bentuk pilnya saja. Apakah itu memiliki efek dari flash thunder pil adalah masalah lain? Pengawas mengambil pil Luan dan memberikannya kepada tiga orang di tengah, bersama dengan pil dari 20 apoteker tingkat 4 lainnya. Penatua memeriksanya satu persatu dan mengangguk sedikit. Meskipun pil flash thunder sulit untuk disempurnakan, itu masih merupakan pil level 3. Bahkan tanpa daftar bahannya, itu bukanlah ancaman bagi apoteker level 4. Semua apoteker tingkat 4 telah berhasil memadatkan pil mereka. Meskipun kualitas pilnya tidak merata, semuanya berhasil. Semua apoteker level 4 berdiri di belakang meja batu mereka, tidak khawatir sama sekali apakah pil mereka akan lolos. Hanya Luan yang tidak percaya diri. Lagipula, dia tidak punya waktu untuk memeriksa pilnya sebelum diminum. Dia tidak tahu seperti apa pil itu. Akhirnya, sesepuh sampai pada pil terakhir, yaitu pil Luan. Ketika tetua itu berdiri di sana, dia segera menarik perhatian semua orang. Semua orang tahu bahwa pil terakhir adalah milik pemuda itu. Mereka juga ingin tahu seperti apa hasil akhirnya. Anggota kamar dagang keluarga Dong sangat gugup. Dong Hao bahkan tidak berani mengangkat kepalanya. Ia berdoa dengan kedua tangannya, asal tidak dimarahi terlalu parah. Akhirnya, yang lebih tua pindah. Dia mengambil pil itu dan memeriksanya dengan cermat. Seperti yang dikatakan dalam buku Alkimia Paling Dasar, setiap pil memiliki pola uniknya sendiri. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah berubah. Berhasil atau selesainya penyempurnaan dapat dilihat dari polanya. Ketika tetua itu melihat polanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Polanya sangat jelas dan rapi. Tidak ada satu pun jeda dari awal hingga akhir. Garis-garisnya sangat jelas. Tak hanya itu, permukaan pilnya pun sangat halus bahkan mengeluarkan sedikit udara dingin. Hal itu kemungkinan disebabkan oleh lapisan es yang belum hilang seluruhnya. Namun, pada saat ini, tetua itu tertegun lagi. Apa ini tadi? Pena tua itu melihat pola es dan api di tengah pil. Matanya dipenuhi keheranan. Jelas sekali bahwa pil aslinya tidak memiliki dua pola ini. Namun, pengetahuan orang tua itu berbeda dengan orang biasa. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan pikiran ini membuat tubuhnya bergetar. Bahkan ekspresinya menjadi bermartabat dan ketakutan. Ini karena dia tahu bahwa pola dalam pil itu sudah pasti. Namun, beberapa pola khusus dapat ditambahkan ke pola tersebut untuk digunakan sebagai lencana khusus yang disempurnakan oleh seorang alkemis. Ini seperti sebuah jejak. Beberapa alkemis, karena keunikannya sendiri, seperti roda takdirnya, akan menyebabkan munculnya beberapa tanda khusus pada pola dasarnya. Tanda-tanda ini tidak dapat ditiru. Ini adalah bukti terbaik dari sang alkemis. Namun, poin kuncinya bukan ini, tapi agar seorang alkemis memiliki pola khusus, persyaratan minimumnya adalah setidaknya seorang alkemis level 6. Dia sudah lama mendengar bahwa pil keluarga Dong memiliki pola es dan api khusus. Namun, dia tidak terlalu memperhatikan dan tidak memikirkannya. Lagipula, jika dia adalah seorang alkemis level 6, dia pasti sudah meninggalkan kota gunung Yuan sejak lama. Memikirkan hal ini, untuk memverifikasi apakah pil ini memenuhi syarat, sesepuh membuat keputusan untuk memakannya. Dia melemparkan pil itu langsung ke mulutnya dan segera menelannya. Saat semua orang melihat pemandangan ini, mereka melompat ketakutan. Harus diketahui bahwa pil berkualitas rendah tidak berbeda dengan racun. Bukankah dia takut terjadi sesuatu jika dia memakannya? Namun, si Penatua masih memiliki kekuatannya. Setelah menelan pil itu, dia mengerutkan kening dan merasakannya dengan hati-hati. Kerumunan terdiam ketika mereka melihat ke arah sesepuh dan menunggu hasilnya. Akhirnya, setelah sepuluh nafas, orang tua itu bergerak. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Luan yang berada di belakang meja batu di kejauhan. Ekspresi seriusnya bahkan membuat Luan ketakutan. Setelah itu, tetua itu menarik nafas dalam-dalam dan mengumumkan dengan keras di tengah alun-alun yang sunyi. Pil berkualitas 594. Begitu kata-kata ini diucapkan, seluruh tempat menjadi sunyi. Tidak ada sorakan atau teriakan. Yang ada hanyalah desahan keterkejutan dan keheranan. Semua orang melihat ke panggung dengan kaget. Mereka tahu bahwa yang lebih tua tidak akan pernah berbohong. Pemuda ini telah melewati babak ketiga dan menjadi satu-satunya alkemis level 3 yang memasuki kompetisi hari kedua. Justru karena inilah semua orang menjadi terkejut. Bahkan para alkemis level 4 yang hadir pun terkejut. Meskipun mereka semua telah lulus ujian, mereka dulunya adalah alkemis level 3, jadi mereka tahu betapa sulitnya babak ini bagi alkemis level 3. Lebih penting lagi, proses pemuda ini benar-benar berbeda dari proses mereka. Luan adalah satu-satunya yang tidak terlihat kaget. Setelah mendengar pengumuman tersebut, dia menghela nafas lega dan tersenyum. Faktanya, dia tidak yakin apakah dia akan berhasil. Meski merasa tidak ada yang salah dengan prosesnya, ia tetap khawatir. Beberapa saat kemudian, terjadi keributan di antara kerumunan. Tampak jelas bahwa pemuda ini berhasil menarik perhatian semua orang, termasuk kamar dagang kelas 1. Luan jelas sangat berbakat dalam bidang alkimia. Lebih penting lagi, dia masih terlalu muda. Dilihat dari usianya yang masih remaja, namun ia sudah memiliki prestasi seperti itu. Siapa yang tidak menginginkan apotekar seperti itu? Semua kamar dagang sedang memikirkan cara untuk merebut pemuda ini dari kamar dagang keluarga dong. Pada saat ini, sesepu tiba-tiba berkata dengan lantang, kompetisi hari ini berakhir di sini. Besok adalah putaran terakhir kompetisi. Begitu dia mengatakan ini, kerumunan di bawah panggung menjadi gempar. Kemudian, mereka bubar. Para alkemis level 4 di panggung pergi satu demi satu. Tidak terkecuali Luan, dia berbalik dan berjalan menuruni panggung. Anggota kamar dagang keluarga dong sedang menunggunya, terutama Dong Hao. Dia sangat bersemangat sehingga dia terus melambai padanya. Namun, saat ini, sebuah suara datang dari belakangnya. Pahlawan muda Lu, harap tunggu. Luan terkejut. Dia tidak yakin apakah suara itu memanggilnya, jadi dia berhenti dan berbalik. Benar saja, dia melihat lelaki tua itu berjalan ke arahnya dengan dua orang di kiri dan kanannya. Saat mereka bertiga berdiri di depan Luan, jantung Luan berdetak kencang. Dia tidak tahu apa yang akan mereka bertiga lakukan, tapi dia tetap membungkuk dengan sopan dan berkata, Junior Luan menyapa senior. Tetua itu agak terkejut melihat Luan bersikap begitu sopan. Dia bertanya, mungkinkah pahlawan muda Lu bisa ngobrol dengan persatuan apoteker? Jantung Luan berdetak kencang saat mendengar ini. Dia tidak langsung menjawab, tapi malah mulai berpikir. Tentu saja, dia tidak ingin pergi karena dia tidak ingin berhubungan dengan terlalu banyak orang, yang akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Namun, tetua ini berasal dari Alchemist Guild. Jika dia menyinggung persatuan Alchemist, dia akan mendapat lebih banyak masalah di kota Gunung Yuan. Terlebih lagi, meskipun dia tidak pergi, bukankah orang-orang ini akan mengirim seseorang untuk menyelidikinya? Setelah memikirkannya, Luan menganggup dan berkata, Oke. Melihat Luan yang begitu tenang, sang tetua bahkan lebih terkejut lagi dan berkata, kalau begitu tolong ikuti saya, pahlawan muda Lu. Dengan itu, tetua itu berbalik dan pergi bersama Luan di hadapan kerumunan. Semua orang di bawah panggung memperhatikan adegan ini dan mau tidak mau membicarakannya. Persatuan apoteker memang akan merekrut apoteker berbakat. Jika Luan bisa bergabung dengan persatuan apoteker, dia akan menerima lebih banyak dukungan dan masa depannya tidak terbatas. Jika itu terjadi, berbagai kamar dagang besar tidak akan bisa merekrutnya. Lagipula, tidak ada yang berani melawan persatuan apoteker. Namun, kamar dagang keluarga dong akan mendapat masalah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Segera, Luan memasuki persekutuan apoteker. Persekutuan apoteker tampak sangat megah dari jalanan. Setelah masuk, Luan bisa merasakan kesungguhan dan kemewahan di dalamnya. Berbeda dengan kemewahan yang sederhana, dekorasi di dalam apotecari guild bisa dikatakan sangat indah. Setiap dekorasi atau aksesori di sini terlihat biasa-biasa saja, tetapi jika dilihat lebih dekat, mereka akan menyadari bahwa masing-masing memiliki latar belakang yang bagus. Meski kursi biasa, kayunya terbuat dari kayu Cina yang mahal. Perlu diketahui bahwa kayu kepala Cina adalah bahan yang digunakan untuk memurnikan pil. Hanya satu keping saja yang bernilai ribuan koin emas. Ketika tetua yang berjalan di depan melihat ekspresi terkejut Luan, dia tahu apa yang dipikirkan Luan. Ia tersenyum dan berkata, apoteker adalah profesi yang mulia. Tentu kita membutuhkan hal-hal berbeda untuk melengkapinya. Hal-hal yang mencolok tetapi tidak praktis tidak berasa. Hal-hal sederhana namun tidak praktis kehilangan nilainya sebagai aksesoris. Ingat, apoteker adalah yang terdepan di manapun Anda pergi. Selain itu, apoteker lebih unggul dari orang lain. Ketika Luan mendengar ini, dia tercengang. Dia berbalik untuk melihat yang lebih tua tetapi tidak mengatakan apa-apa. Setelah melewati beberapa halaman dan koridor yang panjang, Luan akhirnya mengikuti sesepu itu menuju sebuah istana yang megah. Istana ini sangat husyuk dan memancarkan aura yang menindas. Pada titik ini, dua pria parubaya di samping lelaki tua itu berhenti. Tetua itu membimbing Luan menaiki tangga dan berdiri di depan pintu yang terbuka. Ketua persekutuan, saya telah membawa seseorang ke sini, kata sesepu itu dengan hormat. Luan secara alami melihat ke dalam dan melihat seorang pria parubaya duduk di belakang meja di istana. Dia sedang membaca buku ketika dia mengangkat kepalanya dan menatap Luan, yang berdiri di depan pintu. Luan juga sedang menatapnya. Keduanya saling memandang. Tidak sederhana. Luan memandang pria ini. Pria ini adalah ketua persekutuan dari persekutuan apoteker. Dia juga apoteker tingkat lima terkuat di kota Yuan San. Namun, Luan tidak merasakan terlalu banyak tekanan dari orang ini. Ini berarti orang ini adalah guru surgawi tingkat lima. Setelah pria parubaya itu menilai Luan, dia melihat ke arah yang lebih tua dan bertanya, apa yang terjadi? Ketika tetua mendengar ini, dia membawa Luan ke istana dan menjelaskan secara kasar apa yang terjadi di arena hari ini. Vena ganda es dan api. Pria parubaya itu jelas tercengang. Dia kemudian berbalik untuk melihat Luan dan mengukurnya lagi. Ini menarik, maksudmu pemuda ini memiliki sifat yang istimewa? Ya, orang tua itu membungkuk dan berkata, itu dia. Meskipun Luan terlihat tenang saat mendengar mereka berdua membicarakannya, dia sedikit khawatir. Dia selalu memiliki vena ganda es dan api sejak dia mulai memurnikan pil. Apakah ada yang salah dengan itu? Pada saat ini, pria parubaya itu berdiri, berjalan mengitari meja, dan mendatangi Luan. Dia tersenyum dan berkata, kamu bisa menyempurnakan nada khusus di usia yang begitu muda. Bolehkah aku bertanya dari keluarga besar mana kamu berasal? Luan kaget saat mendengar ini. Dia tersenyum dan berkata, saya berasal dari desa tanpa nama. Saya khawatir Anda salah paham. Salah paham. Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, hanya guru surgawi tingkat enam atau mereka yang memiliki roda takdir yang sangat kuat yang dapat memurnikan pembuluh darah khusus. Anda tidak terlihat seperti guru surgawi tingkat enam, jadi Anda harus memiliki roda takdir yang kuat. Roda takdir yang kuat pasti berasal dari klan terkenal. Sepertinya kamu masih terlalu muda untuk mengetahui hal ini. Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, tentu saja, apoteker biasa juga tidak mengetahui hal ini. Lagi pula, pembuluh darah khusus terlalu jarang. Sekarang, bisakah kamu memberitahuku dari mana asalmu? Mata Luan menyipit saat mendengar ini. Dia tidak menyangka akan ada pepatah seperti itu. Ditatap oleh keduanya, Luan mengangkat kepalanya dan berkata dengan tenang, tidak peduli dari mana asalku, ini urusanku sendiri. Bolehkah aku tidak mengatakannya? Pria parubaya dan sesepuh tercengang saat mendengar kata-kata Luan. Ekspresi Luan normal saat dia melihat mereka berdua dengan tenang. Dia datang ke kerajaan alkimia hanya untuk meningkatkan keterampilan alkimianya. Setelah kejadian di Daceng Sky Mountain, dia harus berhati-hati dan tidak mengambil risiko apapun. Jika ada bahaya, dia akan memilih untuk segera pergi. Kali ini rahasianya terbongkar karena ketidaktahuannya. Jika mereka berdua ingin berdebat, dia akan memilih untuk meninggalkan kota Yuan San bersama si cantik yang dan pergi ke kota yang jauh. Pria parubaya dan yang lebih tua tercengang. Mereka tidak menyangka Luan akan bersikap seperti itu. Namun, keduanya tidak marah. Lagi pula, pemuda di depan mereka mungkin berasal dari klan besar. Lebih baik tidak memprovokasi dia. Tentu saja, kamu tidak perlu bertanya. Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, bolehkah saya tahu mengapa Anda datang ke kota Yuan San? Aku baru belajar alkimia, Luan berkata jujur, tidak ada tujuan lain. Jadi begitu, Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, saya ingin tahu apakah Anda berencana untuk tinggal di kota Yuan San untuk waktu yang lama. Jika memungkinkan, bergabunglah dengan persatuan alkimia. Kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda meningkatkan keterampilan alkimia Anda. Terima kasih atas kebaikanmu, Union Master. Luan menangkupkan tangannya dan berkata tanpa ragu-ragu, aku di sini hanya untuk belajar dan bepergian. Aku khawatir aku tidak akan tinggal lama di sini. Pria parubaya itu tampak kecewa saat mendengar ini dan berkata, kalau begitu, saya tidak akan memaksamu. Jika Anda ingin datang ke Alchemy Union, Anda bisa datang. Pintu selalu terbuka untuk Anda. Luan menganggup dan berkata, oke. Setelah mengobrol sebentar, Pria parubaya itu menyuruh Luan keluar. Setelah Luan pergi dan menghilang dari pandangan, senyuman di wajah Pria parubaya itu berangsur-angsur berubah dari lembut menjadi tajam. Untungnya, anak ini tidak berencana untuk tinggal lama di kota Yuan San. Kalau tidak, dia akan menjadi musuhku jika dia tidak bergabung dengan persatuan alkimia. 595. Tetua itu menganggup dan berkata, memang benar. Kalau tidak, akan sulit berurusan dengan pemuda seperti itu. Jika kita tidak menanganinya dengan benar, mungkin akan ada masalah. Pada saat ini, seorang pelayan tiba-tiba muncul di luar istana dan berkata dengan hormat, melapor kepada ketua aliansi, seseorang dari kamar dagang dingin ingin bertemu denganmu. Pria parubaya itu tidak terkejut sama sekali. Dia menganggup dan berkata, biarkan dia masuk. Ya, pelayan itu pergi. Setelah itu, Pria parubaya itu meminta sesepu itu pergi, meninggalkannya sendirian di istana. Segera, seorang pedagang masuk. Orang ini tidak lain adalah wakil presiden kamar dagang dingin. Salam, ketua aliansi. Wakil presiden membungkuk hormat saat melihat Song Xi. Song Xi meliriknya dan tidak mengatakan apapun. Dia berbalik dan kembali ke mejanya. Dengan lambayan tangannya, dia menutup pintu di kejauhan. Apakah kamu membawa barangnya? Song Xi memandangnya dengan acuh-ta'acuh dan bertanya. Ya, aku membawanya. Wakil presiden buru-buru berkata. Dia kemudian mengeluarkan cincin luar angkasa dan berkata, semuanya ada di sini. Silakan lihat. Wakil presiden kemudian meletakkan cincin itu di meja Song Xi. Song Xi meliriknya dan tidak mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Sebaliknya, dia berkata, beritahu presiden anda bahwa ujian besok adalah menyempurnakan pil api hati. Wakil presiden sangat senang mendengarnya. Dia segera mengucapkan terima kasih dan berkata, terima kasih, ketua aliansi. Saya akan kembali dan memberitahu mereka sekarang. Setelah itu, wakil presiden membungkuk tiga kali lagi sebelum pergi. Dengan berita ini, kamar dagang dingin pasti akan menang besok. Itu benar. Ujian besok akan diselenggarakan oleh ketua aliansi dan akan dilaksanakan di tempat. Namun, meskipun dikatakan bahwa ujian itu akan dilakukan saat itu juga, Song Xi pasti sudah memikirkannya sejak lama. Sebagai ketua aliansi, dia secara alami memiliki kendali atas kamar dagang mana yang akan menang. Setelah wakil presiden pergi, Song Xi mengeluarkan cincin di atas meja. Dia menggunakan kesadarannya untuk memindai benda-benda di dalam ring. Itu dipenuhi dengan permata yang tak terhitung jumlahnya dan segala jenis bahan. Jika barang-barang ini dijual, setidaknya bernilai 500 ribu koin emas. Setelah melihat sekilas, Song Xi menyingkirkan cincin itu. Setelah itu, senyuman muncul lagi di wajahnya. Inilah keuntungan menjadi master aliansi. Setidaknya di kota Gunung Yuan, itulah dunianya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Ketika Luan keluar dari persatuan alkemis, dia menemukan bahwa anggota kamar dagang Klan Dong masih di sana, menunggunya di pintu masuk. Saat dia muncul, semua orang segera mengelilinginya. Luan, Dong Hao sepertinya yang paling cemas. Dia segera berkata, Bagaimana kabarnya? Apa yang mereka katakan padamu? Ketika Luan melihat Dong Hao yang kebingungan, dia tahu mengapa Dong Hao begitu cemas. Oleh karena itu, dia berkata, Bukan apa-apa. Kamu hanya ingin aku bergabung dengan persatuan alkemis. Ketika Dong Hao mendengar ini, wajahnya langsung menjadi pucat. Dia segera bertanya, Lalu apa katamu? Saya menolak. Luan berkata, Aku sudah mengatakan bahwa aku tidak akan tinggal lama di kota Gunung Yuan. Tentu saja, aku tidak akan bergabung dengan persekutuan alkemis. Mendengar perkataan Luan, Dong Hao langsung menghela nafas lega. Meskipun Luan telah mengatakan bahwa dia tidak akan tinggal lama, itu lebih baik daripada segera pergi. Bagus sekali, Bagus sekali. Dong Hao sepertinya hidup kembali saat dia bertanya dengan ragu-ragu, Jika kamar dagang kelas satu ingin kamu pergi, Maukah kamu pergi? Kekhawatiran Dong Hao bukan tanpa alasan. Setelah berbisnis selama bertahun-tahun, dia tentu tahu apa yang direncanakan oleh orang-orang kamar dagang kelas satu itu. Ketika Luan mendengar ini, dia merenung sejenak sebelum berkata, Menurutku tidak. Saya mendengar bahwa hanya Union Master yang merupakan alkemis tingkat lima di kota Gunung Yuan. Sisanya paling banyak adalah alkemis tingkat empat. Jika itu masalahnya, selama kamu bisa membawakanku resep pil alkemis tingkat empat untuk aku pelajari, aku tidak akan pergi. Itu sudah pasti. Ketika Dong Hao mendengar ini, dia segera berkata, Jangan khawatir. Saya punya banyak resep dan bahan pil alkemis tingkat empat. Saya jamin itu akan cukup untuk Anda pelajari. Luan tersenyum dan berkata, Terima kasih, Presiden Dong. Setelah itu, sekelompok orang berjalan ke belakang. Dong Hao menyuruh semua orang membentuk lingkaran dengan dia dan Luan di tengah. Tujuannya sudah jelas. Itu untuk mencegah orang luar memulai percakapan. Sudah banyak orang dari berbagai kamar dagang yang bersembunyi di luar. Selama mereka punya kesempatan, mereka akan memulai percakapan dengan Luan. Dong Hao ingin menghindari krisis seperti ini. Namun, yang tidak dia ketahui adalah Luan memang tidak tertarik. Apa ujian untuk kompetisi besok? Saat mereka berjalan, Luan bertanya, Alkimia. Ketika Dong Hao mendengar ini, dia dengan cepat berkata, Ini berbeda dari tiga putaran hari ini. Besok hanya akan ada satu putaran, yang merupakan alkimia lengkap. Orang pertama yang menyelesaikannya akan menjadi pemenangnya. Terlebih lagi, alkimia pada umumnya sangat tidak populer. Harus dijamin belum ada yang menyempurnakannya sebelumnya. Jika tidak, persaingan akan kehilangan maknanya. Ketika Luan mendengar ini, dia mengangguk. Namun, di dalam hatinya, dia tahu bahwa kompetisi besok akan sangat sulit karena sang alkimia pasti adalah alkemis tingkat empat. Namun, meski dijamin belum ada yang menyempurnakannya sebelumnya, juara akhir pasti akan ditentukan. Ekspresi Dong Hao agak jelek saat dia berkata, mengungkap pertanyaan sudah menjadi aturan diam-diam yang tidak terucapkan. Seminggu yang lalu, berbagai kamar dagang besar akan mengajukan penawaran. Penawar tertinggi akan mendapatkan pertanyaan hari ini. Ketika Luan mendengar ini, dia tercengang. Dia tidak menyangka akan ada hal seperti itu. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan kita. Dong Hao tersenyum dan berkata, hari ini, kamu sudah mendapatkan cukup banyak perhatian untuk kamar dagang. Tidak masalah meskipun kamu kalah dalam kompetisi besok. Saya akan menyiapkan jamuan makan malam ini. Mari kita minum sepuasnya. Luan tercengang. Dia menghentikan langkahnya dan berkata kepada Dong Hao, tidak perlu mengadakan jamuan makan. Lagi pula, masih ada kompetisi besok. Saya sedikit lelah dengan kompetisi hari ini, jadi saya tidak akan menyempurnakan alkimia. Aku akan pergi dulu. Aku akan kembali dan beristirahat. Ketika dia selesai berbicara, Luan tidak menunggu Dong Hao berbicara. Dia menangkupkan tangannya memberi hormat dan berbalik untuk pergi ke arah lain. Ketika mereka melihat Luan pergi, semua orang di kamar dagang keluarga Dong sedikit bingung, termasuk Dong Hao. Ketika dia melihat punggung Luan, dia sedikit tersesat dan berkata, sepertinya aku harus meminta putriku untuk bekerja lebih keras. Jika dia tidak menjadikan Luan bagian dari keluarganya, dia tidak akan merasa nyaman. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Luan tidak pergi kemanapun. Sebaliknya, dia kembali ke halaman. Ketika dia kembali, si cantik yang sedang memancing di tepi kolam di halaman. Ketika dia melihat Luan kembali, dia bertanya, mengapa kamu kembali sepagi ini? Luan tampak sedikit serius saat menceritakan apa yang terjadi di asosiasi apotekar. Si cantik yang sedikit terkejut ketika dia mendengar tentang Icevire Twin Runes. Lagi pula, dia bukan seorang apotekar, jadi dia tidak tahu bahwa ada hal seperti itu di antara apotekar. Bagaimana menurutmu, Luan memandang si cantik yang dan bertanya dengan suara yang dalam. Bagaimanapun, kecantikan yang jauh lebih berpengetahuan daripada dia. Tidak salah mendengarkan pendapatnya. Si cantik yang berpikir sejenak dan berkata, masalah ini sedikit merepotkan. Jika aman, saya sarankan kita pindah kota. Ceritakan lebih banyak padaku, kata Luan sambil mengerutkan kening. Si cantik yang meletakkan pancingnya dan berbalik. Dia menatap pria yang berdiri di depannya dan berkata dengan serius, jika kita berada di negara kecil atau bahkan negara berukuran sedang, saya tidak akan membiarkan Anda melakukan ini. Namun, ini adalah negara alkimia ilahi. Meski sudah menurun, namun pengaruhnya masih ada. Banyak orang dari klan besar sesekali datang ke sini untuk membeli ramuan. Di antara mereka, mungkin ada orang yang mencurigai Icevire Twin Runes. Tidak apa-apa jika mereka tidak dapat menemukanmu. Namun, jika mereka menemukan Anda atau bahkan memperhatikan deep eyes Anda, identitas Anda mungkin terbongkar. Si cantik yang sangat serius ketika dia berkata, begitu mereka mengetahui identitasmu, kamu pasti akan dikutuk. Bahkan aku tidak akan bisa melindungimu. Mendengar kata-kata si cantik yang, hati Luan mencelos. Si cantik yang sekarang adalah guru surgawi tingkat 7. Jika si cantik yang tidak bisa melindunginya, lalu seberapa kuat vaksinya. Saya mengerti, Luan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, setelah urusanku selesai, aku akan pergi. Paling lama 3 hari, aku tidak akan membiarkan kita berada dalam bahaya. Oke. Si cantik yang menganggup dan berkata dengan serius, bahkan jika kita berpindah kota, saya tidak menyarankan Anda untuk bergabung dengan kamar dagang manapun. Jika Anda masih ingin belajar alkimia, saya khawatir Anda harus mencari cara lain. Anda tidak bisa terlalu berhati-hati dalam hal ini. Melihat ekspresi serius si cantik yang, Luan menganggup dan berkata, jangan khawatir, saya akan memikirkan cara yang baik. 596. Pagi selanjutnya. Penduduk kota Yuan Shan bangun lebih awal dari kemarin karena kompetisi sesungguhnya akan dimulai hari ini. Semua orang tahu bahwa kompetisi kemarin hanyalah sebuah platform bagi kamar dagang kelas 2 dan 3 untuk memamerkan diri mereka. Setelah menghilangkan semua apotek kelas 3 dan 2, hanya tersisa apotek kelas 4. Oleh karena itu, persaingan hari ini adalah persaingan sesungguhnya. Alasan kompetisi memakan waktu 2 hari adalah karena kompetisi kelas 4 sangat lama. Karena mereka harus menyempurnakan pil kelas 4, itu akan memakan waktu lama. Waktu terpendek dalam 10 tahun terakhir adalah ketika seseorang berhasil memurnikan pil di malam hari. Waktu terlama yang dihabiskan di arena adalah 3 hari 3 malam. Pertempuran besar kali ini tentu saja menarik perhatian seluruh kota. Semua orang tiba di alun-alun pagi-pagi sekali. Hanya tersisa 21 meja di arena hari ini. Namun, berbeda dengan meja batu masa lalu, meja masa kini seluruhnya terbuat dari logam. Logam-logam ini lebih baik dari besi. Untuk mencegah kesalahan apapun selama proses pemurnian, persatuan apotekar telah melakukan yang terbaik untuk menangani faktor eksternal. Semakin banyak orang berkumpul di alun-alun dan diskusi menjadi semakin seru. Menurutmu kamar dagang mana yang akan mendapat tempat pertama tahun ini? Saya pikir ini akan menjadi kamar dagang kelas 10. Kamar dagang kelas 10 telah menjadi pusat perhatian tahun ini. Tidak mengherankan jika mereka menang. Memang benar, tapi kamar dagang lain tidak akan ketinggalan jauh. Misalnya, kamar dagang bangsawan yang bangkit dan kamar dagang dingin juga memiliki potensi besar. Apa gunanya membicarakan hal ini di sini? Saya mendengar dari seorang teman yang bekerja di kamar dagang kelas 1 bahwa hal-hal ini sebenarnya sudah ditentukan sebelumnya. Kamar dagang dapat membeli pertanyaan terlebih dahulu. Ah, bagaimana itu bisa terjadi? Bukankah mereka pasti akan menang? Seseorang bertanya dengan heran. Mungkin bukan itu masalahnya. Saya mendengar bahwa beberapa tahun yang lalu, seseorang memurnikan pil lebih cepat daripada orang yang mendapat pertanyaan. Saya mendengar bahwa pertanyaan tahun itu adalah tentang pil yang dimurnikan orang tersebut. Tidak ada yang bisa berbuat apapun terhadap kebetulan seperti itu. Sebenarnya ada hal seperti itu. Waktu berlalu dengan lambat di alun-alun yang bising. Segera, orang-orang dari berbagai kamar dagang kelas 1 tiba. Ketika kamar dagang ini muncul, semua orang segera mendatanginya. Orang-orang dari kamar dagang ini terlihat sangat serius. Memang kompetisi ini terkait dengan keberuntungan mereka tahun ini. Mereka tidak takut tidak memenangkan persaingan. Namun, jika mereka berada di posisi terakhir, hal itu akan sangat berdampak pada kamar dagang. Presiden kamar dagang tingkat 10 juga telah datang untuk menyaksikan kompetisi tersebut. Dia menoleh untuk melihat ketiga apoteker tingkat 4 di belakangnya dan bertanya dengan ekspresi serius, bagaimana persiapannya. Mereka bertiga saling memandang, dan salah satu dari mereka berkata, Presiden, yakinlah, kami bertiga telah membaca semua resep pil tingkat 4 yang dapat kami temukan dalam tiga bulan terakhir. Begitu pertanyaan itu muncul, salah satu dari kita pasti mengetahuinya. Baiklah. Presiden menganggup dengan berat dan berkata, selama Anda bisa memenangkan kejuaraan, saya pasti akan memberi Anda tiga hadiah tertinggi. Mendengar ini, mereka bertiga tampak senang dan menganggup sambil berkata, yakinlah, pemimpin persekutuan. Pemandangan yang sama juga terjadi di berbagai kamar dagang besar. Soal-soal yang bisa dibeli dengan harga setinggi langit, dan hanya satu yang mampu membelinya. Jika kamar dagang lain ingin menjadi juara, mereka hanya bisa menggunakan cara ini. Saat ini, seseorang tiba-tiba berteriak, lihat, kamar dagang klan Dong juga ada di sini. Begitu dia mengatakan itu, semua orang buru-buru menoleh. Benar saja, dengan Dong Hao memimpin, sekelompok besar orang masuk dari kerumunan. Semua orang menatap mereka. Tidak ada cara lain, perusahaan perdagangan kelas dua yang bisa memasuki putaran kedua terlalu jarang. Lihatlah wajah bangga Dong Hao, dia sungguh mengesankan kali ini. Seseorang berkata dari samping, saya tidak tahu dari mana apoteker itu berasal, tetapi reputasi kamar dagang klan Dong telah meningkat pesat. Itu benar, seseorang di sebelahnya menggema, tapi ini sudah berakhir. Bagaimanapun, dia adalah apoteker tingkat tiga, dan kompetisi hari ini adalah menyempurnakan resep pil tingkat empat. Tidak ada peluang sama sekali. Itu benar. Di tengah diskusi, orang-orang dari kamar dagang klan Dong segera tiba di tengah alun-alun, di luar arena. Melihat arena yang kosong, hati Dong Hao sebenarnya mulai merasa gugup. Ini adalah pertama kalinya dia memimpin seseorang untuk mengikuti kompetisi putaran kedua, dan dia sangat bersemangat hingga dia tidak tidur tadi malam. Dia berbalik dan melihat ke arah Luan, yang sedang mengobrol dengan apoteker lain di belakangnya, dan bertanya, Luan, apakah menurutmu kamu bisa memenangkan kompetisi hari ini? Begitu dia mengatakan itu, apoteker di sekitarnya segera melihat ke arah Luan. Luan hanya tersenyum dan berkata, jangan berharap banyak dariku. Mendengar ini, orang-orang di sekitarnya tersenyum pahit dan mengangguk. Memang benar, kompetisi ini diadakan untuk apoteker kelas 4. Semua pesertanya adalah apoteker kelas 4 yang berprestasi, jadi pertanyaannya pasti akan menjadi yang paling sulit dari semua apoteker kelas 4. Luan bahkan tidak punya peluang. Semakin banyak orang berkumpul di alun-alun, dan akhirnya menjadi sangat ramai sehingga tidak ada ruang sama sekali. Saat ini, pintu kamar dagang apoteker terbuka. Bas! Suara mendengung menyebar, dan alun-alun segera menjadi sunyi. Semua orang menyaksikan orang-orang dari kamar dagang apoteker keluar, dan yang berjalan di depan adalah Song Zi, yang ditemui Luan kemarin. Song Zi berjalan ke arena, dan ketika dia berdiri di tengah, semua orang membungkuk dan berkata serempak, Salam, Ketua Kamar Dagang Suara mereka nyaring dan jelas, dan tersebar di separuh kota Yuan Shan. Song Zi menatap kerumunan dengan sedikit rasa bangga di matanya. Dia melambaikan tangannya, dan semua orang menurunkan tangan mereka. Hari ini adalah awal dari kompetisi sesungguhnya. Song Zi membuka mulutnya, dan suaranya menyebar jauh dan luas. Dia berkata dengan lantang, kamar dagang apoteker telah menyiapkan hadiah besar untuk kompetisi terakhir untuk menentukan apoteker terkuat. Sekarang, 21 apoteker, silakan naik ke arena. Begitu dia selesai berbicara, seluruh lapangan bertepuk tangan dan bersorak. Diiringi sorak-sorai penonton, 21 apoteker melompat dari kerumunan dan naik ke arena. Tidak terkecuali Luan, dia meninggalkan kerumunan kamar dagang keluarga Dong dan pergi ke arena. Namun, dibandingkan dengan apoteker lain yang setidaknya berusia parubaya, usianya tampak tidak pada tempatnya. Apoteker tingkat 4 di sekitarnya terlihat sangat serius, dan mereka saling memandang dengan tatapan bermusuhan. Namun, tidak ada yang memandang Luan, dan tidak ada yang menganggap Luan sebagai pesaing. Melihat semua orang telah tiba, Song Zi tersenyum dan berkata, sekarang, saya akan mengumumkan topik kompetisi hari ini. Ketika semua orang mendengar ini, mereka segera mendengarkan dengan penuh perhatian. Song Zi menarik nafas dalam-dalam, lalu berkata dengan keras, pil yang harus dimurnikan hari ini adalah pil api hati. Begitu dia mengatakan itu, kerumunan itu berseru, dan kemudian mereka menjadi bingung. Apa itu pil api jantung? Belum lagi penonton di bawah panggung, bahkan apoteker di atas panggung pun terkejut dan ekspresi mereka berubah sedikit jelek. Mereka saling memandang, dan jelas tidak ada yang tahu apa itu pil api hati. Song Zi memandang kerumunan yang kebingungan, tersenyum, dan berkata dengan keras, pil api hati adalah pil tingkat 4 tingkat tinggi. Setelah meminumnya, dapat merangsang potensi tubuh manusia, dan meledak dengan kekuatan 50% lebih banyak dari biasanya. Pil ini juga efektif untuk guru surgawi tingkat 4, dan bahkan guru surgawi tingkat 5 dapat meningkatkan kekuatan mereka sebesar 20%. Begitu dia mengatakan itu, seluruh penonton berseru. Untuk dapat secara instan meningkatkan kekuatan guru surgawi level 4 sebesar 50%, ini sudah cukup untuk mengubah situasi dalam pertempuran. Dengan pil semacam ini, bahkan bisa mengubah banyak situasi. Lebih penting lagi, harga pil api jantung sangat kecil, dan efek sampingnya jauh lebih kecil dibandingkan pil lain yang meningkatkan kekuatan. Song Zi memandang kerumunan yang terkejut dengan kepuasan, dan terus berkata dengan keras, dan setelah efek sampingnya hilang, itu tidak akan mempengaruhi kultivasi di masa depan. Saya bersedia mengeluarkan panduan pil yang begitu penting bukan hanya karena dukungan gubernur, tetapi juga karena sulitnya pil itu sendiri. Nanti, saya akan mengirimkan panduan pil ke tangan semua orang. Sedangkan untuk bahannya, karena harga bahan hardflame pil sangat mahal, kali ini peraturannya berubah. Asosiasi apoteker tidak akan menyiapkannya untuk semua orang. Dengan kata lain, setiap orang harus mempersiapkannya sendiri. Ketika panduan pil dibagikan nanti, Anda harus membelinya secepat mungkin. Begitu dia mengatakan itu, seluruh penonton kembali terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa kompetisi ini mengharuskan mereka membeli materi saat itu juga. Namun, bahan untuk pil level 4 membutuhkan setidaknya 20 jenis. Untuk mengumpulkan begitu banyak bahan dalam waktu sesingkat itu, ini saja bukan hanya ujian bagi apoteker, tetapi juga ujian bagi kamar dagang. Pada saat ini, Song Zee tidak memberikan kesempatan kepada penonton untuk berdiskusi, dan berkata dengan lantang, selama kompetisi, semua apoteker tidak diperbolehkan meninggalkan panggung. Jika ada sesuatu yang perlu Anda komunikasikan dengan kamar dagang, Anda harus menyampaikannya melalui supervisor. Lalu, Song Zee melihat sekeliling, dan mengumumkan sambil tersenyum, kompetisi dimulai. 597 Saat dimulainya perlombaan diumumkan, pengawas langsung mendatangi peserta lomba dan menyerahkan resep kepada masing-masing peserta. Resep pil hardfire pil tidak lagi sesederhana, selembar kertas sederhana. Itu adalah buku yang tipis. Halaman pertama buku itu memuat bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan pil. Kedua puluh satu apoteker tersebut tidak melakukan gerakan ekstra dan semuanya sampai ke pinggir arena. Mereka meminta kamar dagang mereka sendiri untuk menyalin materi dan mempersiapkannya secepat mungkin. Luan juga sama. Dia dengan cepat sampai ke sisi arena. Dong Hao juga tahu aturannya dan sudah menunggunya. Pramugara dengan cepat menyalin semua 23 materi, tetapi melihat materi ini, wajah Dong Hao dan Pramugara sedikit jelek. Bagaimana itu? Luan melihat ekspresi keduanya dan bertanya dengan cemberut. Wajah Dong Hao sedikit kaku, dan dia berkata dengan getir, sejujurnya, ada tiga bahan yang sangat sulit didapat. Yaitu embun bunga Yamada, daun awal musim panas, dan buah merah pemurnian hati. Gudang kamar dagang dapat menampung paling banyak dua set. Saya khawatir mereka tidak dapat mengambil lebih banyak lagi. Dua set. Bukankah itu berarti hanya ada dua peluang? Luan semakin mengernyit. Pil api jantung adalah pil peringkat tinggi kelas 4. Belum lagi pil api jantung, bahkan ketika dia menyempurnakan pil cedera, dia gagal empat kali. Bahkan dia tidak memiliki kepercayaan sedikitpun pada dua peluang tersebut. Tidak bisakah kamu membelinya? Luan bertanya. Saya akan membelinya, tapi kemungkinannya kecil. Dong Hao tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Ketika konten kompetisi keluar, semua kamar dagang kelas 1 akan segera memblokir materi tersebut dan tidak membiarkan orang lain membelinya. Sekarang kami hanya bisa mengandalkan kamar dagang kelas 2, tapi selama mereka mengakui kami sebagai anggota kamar dagang dong, mereka tidak akan menjualnya kepada kami, pesaing. Luan mengerutkan kening, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang. Dia mengangguk sedikit dan berkata, siapkan bahan-bahan di kamar dagang dan kirimkan dulu. Kita akan membicarakan sisanya nanti. Tidak masalah. Dong Hao berkata, saya akan meminta seseorang untuk menyiapkannya sekarang. Setelah menjelaskan materinya, Luan kembali ke platform batunya dan duduk di kursi untuk membaca resepnya dengan tenang. Resepnya memiliki total 6 halaman, dan dengan jelas menjelaskan setiap langkah pemurnian pil tanpa ambiguitas. Namun, saat Luan selesai membaca seluruh panduan alkimia kata demi kata, itu sudah menghabiskan waktu sebanyak 2 batang dupa. Luan hanya bisa menggunakan satu kata untuk menggambarkan proses alkimia, yang membosankan. Pil api jantung adalah pil obat pertama yang diatemui dan dapat digunakan berulang kali. Bahan-bahan yang diatemui di masa lalu paling banyak akan dimurnikan atau digunakan satu kali. Namun, pil api jantung berbeda. Beberapa bahan akan digunakan berulang kali dalam alkimia, dan cara penggunaannya sangat berbeda, yang membuat Luan merasakan banyak tekanan. Tidak hanya itu, jumlah bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan pil api hati juga tidak sebanding dengan pil yang telah dimurnikan Luan di masa lalu. Ini adalah upaya kedua Luan dalam meramu pil kelas 4. Baginya, kelas 4 masih merupakan wilayah asing. Di arena, bahkan alkemis kelas 24 lainnya memiliki ekspresi serius di wajah mereka saat mereka berkonsentrasi membaca manual alkimia. Jelas sekali, pil api jantung ini juga memberi mereka sedikit tekanan. Namun, asosiasi pedagang kelas 1 masih sangat kuat, dan asosiasi pedagang keluarga dong tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Kadin sudah menyiapkan 23 jenis bahan dan mengirimkannya. Itu adalah asosiasi pedagang es dingin. Semua orang melihat ke asosiasi pedagang es dingin, dan ekspresi mereka menjadi suram. Jelas sekali bahwa orang yang menyuap persatuan alkemis tahun ini kemungkinan besar adalah asosiasi pedagang es dingin. Di bawah panggung, presiden asosiasi pedagang es dingin juga tersenyum. Tiga alkemis kelas 4 yang mewakili asosiasi pedagang es dingin dalam kompetisi telah bekerja bersama sepanjang malam untuk mempelajari ramuan tersebut. Meskipun mereka tidak berhasil menyempurnakan ramuan tersebut, setidaknya paru pertama prosesnya akurat. Dengan cara ini, mereka mendapat keuntungan besar dibandingkan asosiasi pedagang lainnya. Memang benar, setelah tiga alkemis kelas 4 menerima materi tersebut, mereka meletakkannya di atas meja dan dengan cepat menyempurnakan ramuannya. Adegan ini tentu saja membuat semua orang merasakan banyak tekanan. Luan juga meliriknya, tapi hanya itu. Dia kemudian melanjutkan membaca manual alkimia. Setelah setengah jam berikutnya, asosiasi pedagang kelas satu lainnya juga mengirimkan materi mereka ke para alkemis. Dari 21 orang yang mengikuti kompetisi, hanya Luan yang tidak memiliki materi apapun. Panggung batu itu kosong, dan dia duduk di kursi tanpa bergerak. Adegan ini tentu saja terlihat oleh penonton di bawah panggung. Penonton menggelengkan kepala dan memandang Luan dengan penuh simpati. Dalam kompetisi hari ini, Luan ditakdirkan menjadi karakter pendukung. Seperti kebanyakan proses pemurnian ramuan, langkah pertama untuk menyempurnakan pil api hati adalah menyempurnakannya. Segera, semua alkemis kelas 4 melepaskan apinya. Seketika, seluruh panggung dan suhu sekitar menjadi sangat panas, dan mudah melepuh. Saat api dilepaskan, semua alkemis kelas 4 melihat sekeliling pada saat yang bersamaan. Kita harus tahu bahwa api sangat berarti bagi seorang alkemis. Kekuatan api secara langsung menentukan kekuatan sang alkemis. Terlebih lagi, kekuatan apinya dapat memberikan efek penekan. Ketika api yang kuat atau istimewa muncul, api tersebut dapat menekan api di sekitarnya. Namun, situasi seperti itu tidak muncul di sini. Meski ada perbedaan kekuatan, mereka tidak bisa menekan api lainnya. Luan juga mengangkat kepalanya saat ini dan melihat ke arah para alkemis di sekitarnya. Semua alkemis sedang memurnikan, dan apa yang harus dilakukan Luan adalah mengamati pemurnian orang lain sehingga dia tidak mengambil jalan memutar. Seperti yang diharapkan, langkah pertama sangat sulit bagi para alkemis di atas panggung. Pemurnian bahan tidak sama, tetapi resep alkimia yang berbeda memiliki persyaratan konsentrasi dan kemurnian yang berbeda. Jika terjadi penyimpangan sedikit saja akan berdampak besar pada proses pemurnian selanjutnya. Langkah pertama yang tampaknya sederhana ini, tidak ada yang berani bertindak membabi buta tanpa berpikir. Mengapa persyaratan konsentrasi begitu aneh? Sialan, itu masih tidak berhasil. Setelah beberapa kali mencoba, para alkemis di sekitarnya mengeluh. Namun, tidak ada yang berhenti mencoba. Bagaimanapun, mereka memiliki banyak bahan dan tidak mau mempertimbangkan biaya kegagalan. Sementara yang lain menyempurnakan, Luan hanya menonton dengan tenang. Seiring berjalannya waktu, orang-orang di bawah panggung juga melupakan keberadaan Luan. Bagaimanapun, proses pemurnian ramuan kelas 4 bukanlah sesuatu yang bisa dilihat kapan saja. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Akhirnya, setelah dua jam penuh, orang-orang dari kamar dagang keluarga Dong berlari dari jauh sambil berkeringat deras. Luan, 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 yang sedang berkonsentrasi melihat orang lain memurnikan, terkejut. Dia segera menoleh untuk melihat ke bawah panggung dan melihat Dong Hao melambai padanya. Dia senang dan segera naik ke sisi panggung. Semua bahan ada di sini. Dong Hao segera menyerahkan cincin kepada Luan dan berkata, saya akan meminta anak buah saya untuk membeli lebih banyak bahan. Lagi pula, kamar dagang kelas 2 tidak mengetahui isi resep alkimia, tetapi Anda harus berhati-hati. Oke, Luan menganggup dan segera kembali ke meja batunya dan mengeluarkan semua bahan dari cincin itu. Melihat susunan material yang mempesona di atas meja batu, Luan menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan melepaskan tungku es di atas meja batu. Saat kompor es muncul, suhu yang mengerikan menyebar. Meja batu itu langsung tertutup lapisan es tebal, dan api alkemis di sekitarnya segera terpengaruh dan meredup setelah bergetar beberapa saat. Es. Adegan ini langsung menarik perhatian seluruh orang di dalam dan di luar panggung. Semua orang memandang dengan bingung. Mereka sangat meragukan penampilan ais. Es dan api merupakan dua hal yang bertolak belakang. Bagaimana kompor es bisa digunakan? Bahkan orang-orang dari kamar dagang keluarga Dong sedikit bingung saat melihat pemandangan ini. Bagaimanapun, Luan telah memurnikan ramuan di kamarnya, dan tidak ada yang melihat proses pemurnian Luan yang sebenarnya. Oleh karena itu, ketika tungku es muncul, mereka juga tercengang. Luan, apakah dia baik-baik saja? Seorang alkemis bertanya dengan cemas. Siapa yang tahu, yang lain tidak yakin dan berkata, saya belum pernah melihat tungku alkimia semacam ini. Di panggung, para alkemis lainnya menunjukkan rasa jijik setelah beberapa saat terkejut. Menurut mereka, Luan hanya bermain-main di galeri, tidak lebih. Setelah mengejeknya, mereka terus menyempurnakan ramuan. Namun, Luan tidak peduli dengan pendapat orang lain. Dia dengan hati-hati memasukkan material pertama ke dalam tungku alkimia. Kemudian, dia perlahan mengangkat tangannya, dan nyala api perlahan muncul di udara di depan tangannya. Akhirnya akan dimulai. 598. Semakin tinggi kualitas suatu bahan, semakin sulit untuk disempurnakan. Ini adalah pengetahuan umum. Bahan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil api hati secara alami adalah bahan dengan kualitas tertinggi yang pernah dilihat Luan. Untuk proses pemurnian, persyaratan nyala api dan ketepatan pengendalian kebakaran sangat ketat. Banyak api alkemis level 4 tidak dapat melelehkan material dalam waktu singkat, tetapi Luan tidak pernah mengkhawatirkan hal ini. Ketika api suci surga ke-9 muncul, Luan tidak berani membiarkan api mendekati material tersebut. Akhirnya, ketika nyala api berjarak sekitar 3 inci dari material, material tersebut tidak dapat menahannya dan mulai meleleh. Namun, pemandangan ini terhalang oleh api dan tungku es Luan. Jika orang lain melihat bahwa bahan tersebut dapat dimurnikan tanpa menyentuh api, mereka mungkin akan terkejut. Tirani api suci surga ke-9 memiliki kelebihan dan kekurangan dalam memurnikan pil. Kerugiannya adalah suhunya tidak bisa dikontrol. Luan hanya bisa mengendalikannya dengan hati-hati dan tidak membiarkan api suci surga ke-9 membakar materialnya. Setelah masa dupa, bahan pertama meleleh seluruhnya. Namun, pencairan tersebut bukanlah akhir dari segalanya. Selanjutnya adalah menyempurnakan konsentrasi. Luan sekali lagi menggunakan api suci surga ke-9 untuk menyaring cairan hingga konsentrasi tertentu. Setelah itu, dia segera mematikan apinya dan mengeluarkan udara dingin untuk menstabilkan suhu. View, Luan melihat materi pertama berhasil disempurnakan dan menghela nafas lega. Untungnya, dia bisa mengendalikan udara dingin sekarang. Jika tidak, bagaimana menghentikan penguapan cairan akan menjadi masalah besar. Luan tidak berhenti. Setelah dengan hati-hati menyimpan cairan olahan, dia memasukkan bahan kedua ke dalam tungku es. Dia hanya menggunakan waktu kurang dari sebatang dupa untuk memurnikan bahan pertama. Dibandingkan dengan alkemis level 4 lainnya, kecepatan pemurniannya tiga kali lebih cepat. Namun, tidak ada yang peduli dengan kemajuan Luan. Di mata mereka, Luan tidak memiliki harapan apapun. Bahan kedua adalah mineral. Luan bahkan lebih cepat dari yang lain dalam hal pemurnian mineral. Pemurnian mineral adalah bahan yang paling merepotkan. Hal yang menakutkan adalah saat alkemis level 4 lainnya bekerja keras untuk memurnikan mineral, Luan juga berhasil. Melihat mineral setinggi satu kaki itu telah berubah menjadi tumpukan kecil bubuk, Luan juga menghela nafas ringan. Dia melihat sekeliling dan tahu bahwa dia telah mengejar kemajuan yang lain. Namun, ini hanya dua materi. Dari 23 material, sebelas di antaranya harus disempurnakan. Tidak diragukan lagi, ini adalah proyek besar. Waktu perlahan berlalu. Dua jam, empat jam. Proses pemurnian pil sangat membosankan. Segera, banyak penonton di bawah panggung tidak tahan lagi. Dari pagi sampai sekarang, hari sudah siang. Setiap orang perlu makan, begitu banyak orang yang pergi satu demi satu. Dalam sekejap, penonton di sekitar arena yang semula ramai berkurang lebih dari setengahnya. Hanya orang-orang dari berbagai kamar dagang besar dan beberapa apotekar yang masih bisa terus menonton dari bawah panggung. Namun, ke-21 apotekar di atas panggung tidak terlihat lapar sama sekali. Semua orang benar-benar fokus, mengerahkan seluruh energi mereka ke dalam proses pemurnian. Siang, sore, hingga malam hari, saat langit sudah gelap, arena kembali dipenuhi orang. Saat ini, semua orang bahkan sudah makan malam. Usai makan dan minum sepuasnya, mereka semua kembali ke sini untuk melihat perkembangan apotekar. Pada saat ini, perbedaan kecepatan pemurnian antara apotekar terlihat sepenuhnya. Tanpa ragu, yang tercepat adalah tiga orang dari kamar dagang Ichikol. Semuanya telah memasuki tahap pemurnian material ke-8. Yang lebih lambat saat ini sedang menyempurnakan bahan ke-6, sementara mayoritas apotekar sedang menyempurnakan bahan ke-7. Pada saat ini, di sudut arena, Luan dengan cepat mencabut api di tangannya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan aliran udara dingin, yang segera mendinginkan bahan panas yang mendidih. View, Luan menghela nafas panjang. Melihat bahan-bahan ditungku, dia mengangkat tangannya dan menyekak keringat di dahinya. Sebelas bahan, semuanya disempurnakan. Luan mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Semua orang sepertinya masih menyempurnakan. Namun, dia tidak terlalu senang. Ini karena bahkan dia tidak 100% yakin bahwa pemurniannya sepenuhnya benar. Tidak ada satu kesalahan pun. Tapi bagaimanapun juga, dia sekarang harus melanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu memurnikan pil. Setelah menyusun 21 bahan secara berurutan, Luan membaca manual pil sekali lagi. Setelah memastikan tidak ada kesalahan, dia mulai melanjutkan ke langkah berikutnya. Proses pemurnian pil jauh lebih rumit dan merepotkan daripada pemurnian. Itu juga merupakan bagian tersulit dari keseluruhan proses. Tingkat nyala api, keakuratan waktu, kekuatan teknik, dan bahkan atribut tungku semuanya akan mempengaruhi hasil pemurnian pil. Seringkali, setelah seseorang gagal memurnikan pil, mereka bahkan tidak tahu di mana masalahnya. Ini adalah hal yang paling membuat putus asa. Ketika Luan menempatkan kumpulan bahan pertama ke dalam tungku es untuk dimurnikan, ledakan keras tiba-tiba terdengar. Bang! Nyala api melonjak ke langit. Luan berdiri di tempat yang sama saat dia melihat pemandangan ini. Dia agak terkejut. Bukan hanya dirinya, namun karena ledakan keras dan nyala api di kegelapan malam, langsung menarik perhatian semua orang. Luan segera menjadi pusat perhatian semua orang. Namun, banyak orang yang mengerutkan kening. Terutama para apoteker yang berada di atas panggung. Mereka tidak tahu apa yang sedang dilakukan anak Luan ini. Masalah macam apa yang dia coba timbulkan? Luan juga dengan cepat menjadi tenang. Bahan pertama yang dia masukkan ke dalam tungku adalah bahan kedua yang dia haluskan. Menurut panduan pil, bubuk tersebut perlu ditempatkan di bagian bawah tungku untuk melindungi dan mengumpulkan bahan. Tapi, kenapa tiba-tiba terjadi ledakan? Luan tidak menyangka akan ada masalah besar pada langkah pertama. Perimen pertama berakhir dengan kegagalan. Bahkan mentalitas Luan pun goyah. Tentu saja situasi seperti ini tidak seharusnya terjadi. Jika tidak ada masalah dengan bahannya, maka pasti ada masalah dengan api atau tungkunya. Luan mengerutkan kening. Ledakan tadi menyebabkan sekitar sepertiga bubuknya habis dikonsumsi. Artinya dia perlu mengisi sepertiga bubuknya. Untungnya, bedak ini bukanlah bahan langkah. Luan juga memiliki banyak tambahan saat menyempurnakan. Kali ini dia tidak mengeluarkan semua bedaknya. Sebaliknya, dia hanya mengambil sedikit. Sambil menarik nafas dalam-dalam, dia dengan hati-hati memasukkannya ke dalam tungku lagi. Kalau bedaknya dekat dengan api, tidak ada masalah. Itu masih ada dengan tenang. Namun ketika bedak itu sudah dekat dengan tungku, tiba-tiba Luan merasakan bedak di tangannya menjadi keras dan gelisah. Seolah-olah benda itu akan meledak dari tangannya. Luan segera berhenti dan menarik tangannya. Sekarang sepertinya ada masalah dengan tungku, tapi Luan tidak mengambil keputusan secepat ini. Sebaliknya, dia mematikan api dari tungku dan memasukkan bubuk itu lagi. Kali ini, tidak ada masalah sampai bubuk itu ditaruh di atas tungku. Melihat ini, kerutan di dahi Luan semakin dalam. Jika ini masalahnya, maka bubuk tersebut tidak akan mampu menahan kekuatan es dan api pada saat yang bersamaan. Dengan kata lain, Luan harus mengganti tungku atau apinya. Tapi masalahnya adalah Luan tidak bisa mengubah apinya. Api suci surga ke-9 tidak dapat digantikan oleh api lainnya. Dan selama dia menggunakan api suci surga ke-9, dia tidak bisa menggunakan tungku lain. Jika tidak, tidak ada tungku yang mampu menahan suhu api suci surga ke-9. Apa yang harus dia lakukan? Luan melihat bedak di tangannya. Dia tidak pernah mengira bubuk itu akan memiliki daya tolak yang kuat terhadap es dan api. Melihat bedak itu, tatapan Luan bermartabat. Dia berdiri di tempat yang sama tanpa mengucapkan sepatah kata pun atau bergerak. Dibandingkan dengan orang-orang di sekitarnya, keheningannya sangat mendadak. Dia telah memikirkan suatu cara, tetapi tidak peduli seberapa keras dia berpikir, dia tidak dapat menghindari api dan tungku. Baginya, nyala api dan tungku sangat diperlukan. Ini adalah dasar dari alkimianya. Sejak pertama kali dia memulai alkimia, kedua hal ini selalu ada. Apa yang harus dia lakukan? Apa yang harus dia lakukan? Kerutan di dahil Luan semakin dalam. Dia bahkan sedikit mengertakkan giginya. Jika dia tidak bisa menembus langkah pertama ini, maka dia bisa langsung mengumumkan kegagalannya dalam kompetisi ini. Meskipun dia tidak peduli untuk memenangkan kompetisi, dia peduli dengan hasil alkimianya. Dia tidak ingin gagal begitu saja. Tinju Luan perlahan-lahan mengencang, dan bahkan suara retakan pun terdengar. Tepat pada saat ini, mata Luan tiba-tiba menjadi kosong, dan kemudian matanya tiba-tiba melebar saat dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia ingat orang dalam kabut hitam pernah mengatakan sesuatu padanya. Metode alkimia di dunia bisa berupa Yin atau Yang. Keduanya bisa digunakan. Tubuh Luan bergetar hebat. Kemudian, dia melihat bedak di tangannya. Hingga saat ini, dia belum pernah mencoba menggunakan Yin untuk membuat alkimia. 599 Dalam alkimia, memang ada dua jenis alkimia, Yang dan Yin. Alasan mengapa hampir semua alkemis menggunakan api untuk memurnikan pil adalah karena sangat sedikit yang bisa mengolah Yin ke tingkat yang sama dengan Yang. Mengolah Yin puluhan kali lebih sulit daripada mengolah yang karena mudah untuk memobilisasi energi yang dalam tubuh seseorang, tetapi hampir tidak mungkin untuk memobilisasinya. Bahkan untuk para guru surgawi yang memiliki atribut air atau es, seiring dengan peningkatan alam mereka, sangat sedikit yang dapat melangkah lebih jauh di jalur Yin. Sebaliknya, mereka mencari perubahan dalam bentuk dan atributnya. Deep ice benar-benar berbeda. Kekuatannya terletak pada kenyataan bahwa itu adalah benda Yin yang ekstrim. Tidak diperlukan kultivasi apapun untuk bisa meremehkan semua orang. Lebih penting lagi, Luan telah mempelajari Rat of the Ocean dan tahu cara melepaskan energi dingin, seperti cara melepaskan api. Api dapat menyebabkan perubahan kualitatif dalam segala hal, begitu pula energi dingin. Luan menarik napas dalam-dalam dan melepaskan kuali es itu lagi. Meskipun dia tidak membutuhkan tungku es sekarang, dia perlu menggunakannya sebagai penutup. Bagaimanapun, dia bukan seorang pemula sekarang dan tahu bahwa menggunakan Yin untuk memurnikan pil sangatlah jarang. Setelah tungku es muncul, dia meletakkan kembali bubuk mineral di dasar tungku es. Melihat bubuk mineralnya, bahkan Luan menarik napas dalam-dalam. Ini adalah pertama kalinya dia mencoba menggunakan Yin untuk memurnikan pil. Bahkan dia sendiri tidak percaya diri sama sekali. Telapak tangannya menjangkau ke dalam tungku es dan berhenti di tengah tungku es. Mata Luan terfokus, dan hembusan energi dingin segera memancar dari dasar tungku. Energi dingin yang menakutkan turun dan segera bersentuhan dengan bubuk mineral. Pada saat terjadi kontak, bubuk mineral tersebut seolah-olah tertiup angin dan langsung tertiup angin ke segala arah. Sepertinya dia menghindari serangan energi dingin. Tapi tidak ada cara untuk menghindarinya. Segera, seluruh tungku es dipenuhi dengan energi dingin dan bahkan meluap dari pembukaan tungku es. Melalui energi dingin, mata Luan terus menatap ke bawah. Matanya sangat serius. Akhirnya, setelah tiga tarikan napas, matanya berbinar. Itu berubah. Dia melihat bubuk mineral mulai terurai sedikit demi sedikit, menjadi lebih halus dari sebelumnya. Bubuk mineral yang bisa menutupi seluruh dasar tungku es sebenarnya menyusut menjadi seukuran telapak tangan hanya dalam beberapa tarikan napas. Luan sangat gembira dan dengan cepat menarik kembali energi dinginnya. Melihat bubuk mineral ditungku, dia tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya. Namun, Luan dengan cepat menjadi tenang. Bagaimanapun, ini hanyalah langkah pertama, baru permulaan. Melihat tumpukan material di belakangnya, Luan dihadapkan pada masalah lain. Jika bubuk mineral ini dimurnikan menggunakan Yin, apakah bahan berikut dapat dimurnikan menggunakan Yang? Meskipun Yin dan Yang saling terkait dan dapat diubah menjadi satu sama lain, pada dasarnya masih ada perbedaan besar antara Yin dan Yang. Sama seperti api suci sembilan surga dan es dalam, tidak ada yang bisa mengatakan bahwa keduanya adalah hal yang sama. Setelah menggunakan Yin untuk memperbaikinya, kemungkinan besar penggunaan yang tidak akan berhasil. Memikirkan hal ini, Luan mengerutkan kening dan berpikir, kali ini, saya akan menggunakan Yin dari awal sampai akhir untuk menyempurnakan pilnya. Setelah mengambil keputusan, Luan dengan cepat memasukkan bahan kedua ke dalam tungku es dan mulai memurnikan. Pemandangan ini pun tak luput dari pandangan masyarakat sekitar. Karena situasinya sekarang, Luan telah menarik banyak perhatian. Karena di antara penonton, Luan pastilah orang pertama yang memasuki tahap pemurnian. Namun kebanyakan orang mengira Luan hanya mencoba menarik perhatian, dan tidak berhasil menyempurnakan materi. Bahkan seorang alkemis tingkat 4 tidak dapat menyempurnakan materinya, kualifikasi apa yang dia, seorang alkemis tingkat ketiga, miliki. Lihat, anak ini memasukkan bahan kedua ke dalam tungku es. Sepertinya tungku itu tidak meledak tadi, pasti karena bahan pertama berhasil dimurnikankan. Di bawah panggung, beberapa orang berdiskusi dan berkata, sulit untuk dikatakan. Seseorang mencibir dan mengejek, tungkunya tidak meledak, bukan berarti dia berhasil. Saya kira anak ini bahkan tidak tahu apakah dia berhasil atau tidak, dia hanya memasukkannya secara acak. Kalaupun dia berhasil, itu tidak berarti apa-apa. Itu hanya satu materi, bahkan tidak bisa dianggap sebagai permulaan. Seseorang di sebelahnya menggelengkan kepalanya dan berkata, masih ada 22 materi, semakin sulit. Itu benar, tapi cara anak ini menarik perhatian tidaklah buruk. Petik 2. Ketika orang-orang di kamar dagang keluarga Dong mendengar diskusi orang-orang di sekitarnya, hati mereka menjadi kurang percaya diri. Hingga saat ini, hari sudah larut malam, obor yang tak terhitung jumlahnya menerangi alun-alun. Ayah, bisakah lu gongsi? Berhasil, Dong Jie memandang Luan di atas panggung dan bertanya dengan lembut. Ini, aku khawatir tidak ada peluang. Meskipun Dong Hao ingin mengatakan itu mungkin, tetapi pada akhirnya dia masih menggelengkan kepalanya dan berkata, kesenjangan antar alam tidak dapat dibuat. Pil api hati ini disebut pil tingkat keempat, setidaknya membutuhkan tingkat keempat. Alkemis untuk disempurnakan. Anda juga tahu, alkemis tingkat empat setidaknya adalah master tingkat keempat, dan Luan hanyalah master tingkat ketiga. Mendengar perkataan ayahnya, Dong Jie merasa sedikit sedih. Dia memandang Luan yang masih berusaha keras untuk memurnikan pil di atas panggung, dan tiba-tiba berkata, saya yakin dia bisa berhasil. Dong Hao tertegun, dia menoleh untuk melihat putrinya dengan heran. Melihat tekat di wajah putrinya, dia dengan penasaran bertanya, mengapa? Aku juga tidak tahu, wajah Dong Jie memerah dan berkata, intuisiku, aku merasa dia bisa sukses. Dong Hao menatap putrinya, lalu menoleh untuk melihat Luan di atas panggung. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, saya harap begitu. Tetapi jika Luan benar-benar berhasil, mampu menyempurnakan pil tingkat keempat pada usia 13 tahun, bakat semacam ini mungkin akan mengejutkan bahkan di seluruh negara dewa pengobatan, bukan. Bahkan orang-orang di ibu kota pengobatan tidak bisa membandingkannya. Dong Jie bertanya dengan rasa ingin tahu. Modal pengobatan, Dong Hao berpikir keras. Tempat itu terlalu jauh darinya, itu adalah pusat dari seluruh negara dewa pengobatan, tempat di mana bahkan alkemis tingkat 6 dan 7 hadir. Ada banyak orang jenius di sana, dan setiap beberapa tahun, seorang jenius terkenal di benua itu akan muncul. Aku juga tidak tahu, bahkan aku belum pernah ke tempat seperti ibu kota pengobatan. Dong Hao menarik nafas dalam-dalam, menggelengkan kepalanya dan berkata, tetapi jika Luan benar-benar berhasil, maka kota Yuan Shan ini tidak akan mampu menampungnya. Dia awalnya datang ke sini untuk belajar alkimia, saya khawatir dia akan segera pergi. Mendengar perkataan ayahnya, hati Dong Jie bergetar, tapi dia tidak berkata apa-apa, dia hanya diam menatap Luan di atas panggung. Dibandingkan dengan suasana gugup orang-orang di sekitarnya dan diskusi yang tak henti-hentinya, dia tampak tidak pada tempatnya. Setelah setengah jam berikutnya, tiga orang dari kamar dagang Ciliton akhirnya menyelesaikan tahap pemurnian. Saat ini, selain Luan, mereka masih menjadi yang tercepat. Mereka bertiga dengan cepat memasukkan material pertama ke dalam tungkupil, tetapi ledakan mereka tidak sama seperti Luan. Hal ini tidak membuat orang mengira Luan terjebak pada langkah pertama untuk waktu yang lama. Semua orang memandang Luan pada saat yang sama, mata mereka penuh dengan penghinaan. Saat ini, Luan sudah mencapai materi ke-6. Dalam setengah jam, dia tidak melewatkan semuanya sekaligus. Selama prosesnya, ia gagal satu kali untuk materi ketiga dan satu kali untuk materi ke-4, dan kedua kegagalan tersebut menyebabkan ia kehilangan sebagian materi. Tapi untungnya, beberapa bahan pertama tidak langka, dan jumlahnya mencukupi. Jika yang terakhir, setiap kegagalan berarti peluang keberhasilannya berkurang setengahnya. Apa yang membuat Luan merasa lebih merepotkan adalah metode alkimia yang tertulis di manual pil didasarkan pada api. Sekarang dia menggunakan udara dingin sebagai fondasinya, dia harus menjelajahi semuanya sendiri. Derajat dan waktu udara dingin harus dipahami olehnya. Dibandingkan dengan orang lain yang memiliki arahan, dia lebih seperti sedang bereksperimen. Namun, Luan tidak menyerah karena hal ini. Melihat material ke-6 secara bertahap menyatu dengan material sebelumnya di udara dingin, dia bahkan tidak berkedip saat dia mengamati dengan cermat perubahan material tersebut. Dengan cara ini, bahkan jika dia gagal, dia akan mengetahui di mana dia gagal. Faktanya, dalam hati Luan, dia juga tidak berpikir bahwa dia bisa berhasil memperbaikinya. Apa yang dia miliki sekarang bukanlah tekat untuk menang, tapi keyakinan untuk meningkatkan keterampilan alkimianya. Faktanya, Luan bukannya tanpa rasa percaya diri. Ini karena di halaman alkimia keluarga Dong, di kamarnya sendiri, terdapat panduan pil kelas 4 di atas meja. Sebelum berpartisipasi dalam kompetisi, Luan telah meminta panduan pil kepada Dong Hao untuk melihat apakah dia dapat menyempurnakan pil kelas 4. Jika seseorang berani membuka pintu kamar Luan, mereka akan melihat pil bening di sisi lain meja. Setelah setengah jam berikutnya, sebagian besar alkemis telah selesai menyempurnakan dan memasuki tahap pemurnian. Namun pada saat ini, ledakan keras tiba-tiba meledak dari arena. Bang! Ledakan yang tiba-tiba itu disertai dengan aliran udara mengerikan yang beriak ke segala arah. Kita harus tahu bahwa para alkemis sama sekali tidak boleh diganggu selama pemurnian, apalagi diserang oleh aliran udara yang begitu kuat. Dalam sekejap, sebagian besar alkemis yang menyempurnakan material kedua terganggu. Saat aliran udara mencapai tubuh Luan, mata Luan sedikit menyipit. Dalam sekejap, udara dingin melonjak hebat dan membentuk penghalang es besar di depannya. 600. Reaksi Luan sangat cepat dan dia mampu memasang penghalang es sebelum terjadi benturan. Hal ini juga terkait dengan keyakinannya. Apapun yang dia lakukan, dia harus memberikan waktu luang untuk dirinya sendiri. Meskipun dia sangat fokus, bukan berarti dia tidak memperhatikan dunia luar. Adapun apoteker lainnya, mereka benar-benar tenggelam dalam ramuan pil mereka, itulah sebabnya mereka diinterupsi. Saat hal ini terjadi, wajah seluruh apoteker yang berada di atas panggung langsung menjadi hitam saat melihat ke arah apoteker yang baru saja meledak. Perlu diketahui bahwa dahulu kala, memang ada orang yang sengaja meledakkan kualinya untuk mengganggu ramuan pil orang lain. Namun, hal ini kemudian dilarang keras. Namun, kuali masih meledak dari waktu ke waktu dan ini adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh siapapun selama proses pembuatan pil. Orang yang meledak bukanlah orang lain melainkan seorang apoteker dari kamar dagang dingin. Pada saat ini, wajahnya dipenuhi keheranan saat dia melihat kuali yang meledak. Dia tidak tahu harus berbuat apa saat dia berdiri di sana dengan linglung. Song Zidan yang lainnya datang ke sisinya untuk melihatnya. Setelah memastikan bahwa dia tidak melakukannya dengan sengaja, mereka tidak mengatakan apapun. Namun, bahkan seorang apoteker dari kamar dagang dingin pun meledakkan kualinya. Hal ini membuat apoteker lainnya sedikit khawatir. Luan juga mengangkat kepalanya untuk melihat tapi hanya itu. Dia segera kembali ke proses ramuan pilnya. Meskipun ada banyak apoteker di sekitarnya, dia tidak dapat menggunakan satupun dari mereka sebagai referensi. Dari 23 materi, ia sudah memulai materi ke-10. Saat dia berada di tahap tengah, dia tidak dalam bahaya meledaknya kuali. Namun, dia juga tahu bahwa terlalu banyak udara dingin akan langsung merusak hasil obat dari bahan tersebut. Logikanya sama dengan nyala api yang terlalu kuat. Oleh karena itu, dia sangat berhati-hati. Di dalam kuali es, udara dingin seperti kabut putih. Tidak mungkin melihat situasi di dalam dengan mata telanjang. Untungnya, Luan bisa menggunakan udara dingin untuk mengamati. Jika seseorang mendekati kuali es, mereka akan merasakan suhu yang mengerikan di dalamnya. Waktu berlalu dengan cepat dan sekarang sudah tengah malam. Saat ini, jumlah orang di alun-alun jauh lebih sedikit. Hanya orang-orang dari berbagai kamar dagang besar dan beberapa apoteker nakal yang masih mengawasi. Alun-alun besar itu sudah sangat luas, hanya api di arena yang masih menyala dengan ganas. Namun, ini hanyalah permulaan. Sejak satu jam yang lalu, semua apoteker pada dasarnya sudah memasuki materi keempat. Pada saat yang sama, mereka juga menghadapi situasi yang sama dengan kamar dagang dingin, yaitu ledakan kuali mereka. Pada saat ini, suara ledakan kuali terdengar. Beberapa kuali tingkat tinggi, bahkan setelah ledakan, tidak ada banyak masalah. Namun, beberapa orang tidak seberuntung itu, dan tungku pil mereka langsung meledak. Setelah kuali meledak, mereka hanya bisa memulai dari awal. Namun, memulai dari awal bukan berarti mereka telah menemukan penyebabnya. Untuk sesaat, suara tungku yang meledak naik dan turun satu demi satu. Tidak ada yang tahu kapan itu akan berakhir. Di bawah panggung, orang-orang dari berbagai kamar dagang sudah duduk. Kamar dagang keluarga Dong tidak terkecuali. Bahkan Dong Hao tidak tidur. Sebaliknya, dia duduk di bawah panggung dan bersikeras untuk menonton meskipun dia mengantuk. Dibandingkan dengan kamar dagang lainnya, mereka sudah sangat menganggur. Apoteker yang gagal berulang kali meminta bahan dari kamar dagang. Namun, Luan tidak datang mencarinya sekalipun. Meskipun orang-orang di kamar dagang klan Dong merasa lega, mereka juga agak curiga. Dong Hao memandang Luan yang sedang asyik memurnikan pil di atas panggung. Meskipun dia tampak tenang di permukaan, dia sangat cemas di dalam hatinya. Penyempurnaan pil semua orang dipenuhi dengan percikan api, dan mereka bermandikan keringat. Hanya Luan yang memurnikan pil dengan sangat pelan. Tangannya diletakkan di dalam tungku, hampir tidak bergerak. Pada saat ini, Luan akhirnya pindah. Dia segera mengambil bahan kesebelas di atas meja dan memasukkannya ke dalam tungku. Adegan ini tidak hanya dilihat oleh Dong Hao, tapi juga oleh supervisor di sekitarnya. Mau bagaimana lagi, sisa bahan di meja Luan sudah cukup untuk menarik perhatian siapapun. Bahkan orang-orang di kamar dagang Ichikolt baru saja memasuki tahap material ke-9. Namun, anak ini sudah memasukkannya ke materi ke-11. Bagaimana mungkin mereka tidak khawatir? Saat ini, seorang supervisor pindah ke sisi Luan. Tapi ketika dia sudah selangkah dari Luan, dia tiba-tiba berhenti. Ini karena dia merasakan hawa dingin yang mengerikan menyerang tubuhnya. Rasanya dingin dan menyakitkan menusuk tulang. Mengapa dingin sekali? Supervisor itu mengerutkan kening pada Luan. Mungkinkah anak ini tidak merasa kedinginan? Selama proses pemurnian pil, bahkan pengawas tidak dapat mengganggu apoteker sebelum menemukan masalahnya. Oleh karena itu, dia berdiri di samping Luan dan memperhatikan. Setelah mengetahui bahwa tidak ada api di dalam tungku, hanya kabut putih, dia menjadi semakin bingung. Apa yang sedang dilakukan anak ini? Membekukan bahan. Supervisor itu memandang Luan dengan aneh. Ada rasa jijik di matanya. Menurutnya, tindakan Luan jelas bukan pemurnian pil. Namun pada akhirnya, dia tidak berkata apa-apa dan berbalik untuk pergi. Secara bertahap, bulan menggambar setengah lingkaran di atas kepala semua orang. Setelah beberapa saat, langit menjadi cerah. Segera, hari sudah pagi. Semakin banyak orang di jalanan. Di pagi hari, orang-orang kembali berkumpul di sekitar alun-alun. Saat ini, 24 jam penuh telah berlalu sejak dimulainya kompetisi. Sekalipun waktu persiapan bahan dikecualikan, apotekar di panggung masih punya waktu 20 jam untuk memurnikan pil. Dalam 20 jam tersebut, 21 apotekar tersebut tidak istirahat sama sekali. Namun, mereka bukanlah orang biasa. Dengan kekuatan mereka, mereka tidak keberatan untuk tidak tidur sepanjang malam. Namun, konsumsi energi mental dari pemurnian pil jauh lebih besar daripada begadang sepanjang malam. Oleh karena itu, banyak apotekar yang berkeringat deras. Mereka jelas terguncang. Saat ini sebagian besar apotekar sudah mencapai materi ke-16. Orang-orang di kamar dagang Ichikol telah mencapai materi ke-19. Mereka hanya berjarak 4 materi dari kesuksesan. Pada saat yang sama, satu-satunya apotekar level 3 di panggung, Luan, juga telah mencapai materi ke-18. Kecepatannya memang dikalahkan oleh orang-orang di kamar dagang Ichikol, tapi dia tidak peduli. Keterampilan memurnikan pilnya tidak sebaik apotekar tingkat 4 ini. Selain itu, dia menggunakan Yin untuk memurnikan pilnya. Seiring berjalannya waktu dan kinerja berbagai kamar dagang besar, bahkan orang biasa pun tahu bahwa pemurnian pil akan segera berakhir. Alun-alun itu sekali lagi dipenuhi orang. Pada saat yang sama, bahkan anggota serikat apotekar pun siap menyambut orang pertama yang sukses. Saat itu tengah hari, pada saat ini, salah satu apotekar dari kamar dagang Ichikol mengambil bahan terakhir dan menuangkannya ke dalam kuali. Adegan ini langsung menarik perhatian semua orang. Dengan, ledakan, api di dalam kuali naik dan berputar hingga ketinggian 5 kaki. Ketika apotekar melihat hal ini, dia segera mengangkat tangannya dan memaksa api kembali ke dalam kuali. Lalu, dia menutup-tutup kuali. Pada saat yang sama, dia meletakkan tangannya di kedua sisi kuali dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk membiarkan api menyala di dalam kuali. Song Zi menoleh untuk melihat apotekar. Memang benar, ini adalah langkah terakhir dalam menyempurnakan pil api hati. Tampaknya kamar dagang Ichikol tidak mengecewakannya dan menempati posisi pertama. Namun, tidak lama setelah bahan terakhir dituangkan ke dalam kuali, kuali tersebut secara bertahap menjadi sangat tidak stabil. Kuali itu bergetar ke kiri dan ke kanan dengan frekuensi yang sangat cepat. Ketika pemandangan ini terlihat di mata semua orang, mereka segera menjadi sangat gugup. Orang yang paling gugup adalah apotekar yang sedang memurnikan pil. Bahkan lengannya gemetar saat dia mati-matian berusaha menenangkan kobaran api di dalam kuali. Di kejauhan, Song Zi mengerutkan kening saat melihat adegan ini. Tatapannya menjadi serius. Ketika dia melihat ekspresi bingung dari para murid yang baru saja memasuki persatuan apotekar, dia menjelaskan, jika Anda ingin menghentikan amukan api, Anda harus menghentikan apinya. Namun, begitu Anda mematikan apinya, bahan yang setengah matang akan menyebabkan bahan terakhir kehilangan efektifitasnya dan menyebabkan pil gagal. Kalau begitu, bukankah ini akan menjadi siklus tanpa akhir? Tidak ada peluang. Seorang murid di sampingnya bertanya dengan rasa ingin tahu. Memang, Song Zi menganggup dan berkata dengan suara rendah, tidak mungkin untuk mencabut apinya. Dia hanya bisa menguatkan dirinya sendiri dan terus memurnikan. Kita hanya bisa melihat apakah kualinya memiliki kemampuan untuk menahan kekuatan yang begitu dahsyat. Namun, sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, terdengar suara, ledakan, dan kualinya meledak. Pecahannya berterbangan kemana-mana. Tidak hanya suara ledakannya yang keras, gelombang kejut dan pecahan kuali juga belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam sekejap, apoteker yang paling dekat dengan apoteker lah yang paling terkena dampaknya. Kekuatan semacam ini setara dengan pukulan kekuatan penuh dari guru surgawi tingkat 4 tingkat menengah. Belum lagi pil penyulingan yang membutuhkan kehati-hatian yang ekstrim, orang-orang ini bahkan mungkin tidak berani meminumnya secara langsung pada waktu normal. Segera, tidak hanya bahan-bahan yang dimurnikan oleh apoteker lain yang terhempas, bahkan kuali dan orang-orang mereka pun terkena pukulan keras. Apoteker yang fokus pada pemurnian pil menjadi lengah dan langsung memuntahkan darah. Empat apoteker jatuh ke tanah dan kehilangan semua kemampuan untuk memurnikan pil. Tidak hanya itu, kekuatan dampaknya juga menyebar keluar. Semua apoteker mengalami tingkat dampak yang berbeda-beda. Untungnya, mereka berada di luar dan punya waktu untuk bereaksi dan memblokirnya. Pada saat ini, pecahan besar kuali langsung menuju ke kepala luan.